Suriel Dewa Arak 44 Tawanan Datuk Sesat Malam ini begitu cerah Langit tampak bersih, tanpa sepotong awan pun menggantung di sana Bintang-bintang seperti leluasa memancarkan sinar lembutnya ke persada Bulan Purnama berwarna kuning keemasan semakin menambah indahnya suasana malam Rasanya, suasana di persada begitu aman dan tenteram Awuung, mendadak, terdengar tolongan anjing hutan Suaranya melengking panjang dan menyelusup sampai kelubuk hati Nadanya menimbulkan perasaan ngeri bagi setiap orang yang mendengarnya Dan menurut kepercayaan sebagian orang, lolongan anjing hutan tadi menjadi pertanda akan adanya sebuah peristiwa berdarah Sementara itu, di bawah siraman sinar Seng Dewi Malam Tampak sosok-sosok tubuh tengah bergerak cepat dan ringan Mempergunakan ilmu meringankan tubuh Jumlahnya tak kurang dari seratus orang Dan tampaknya mereka rata-rata memiliki kepandayan silat Namun anehnya, rombongan itu selalu mengambil jalan di tempat yang telindung Kalau tidak pepohonan, tentu semak melukar Bahkan sepasang meti masing-masing selalu beredar mengawasi sekitarnya Tampaknya, mereka tidak ingin kehadirannya diketahui orang Apakah yang hendak mereka perbuat? Mendadak, sosok yang berjalan paling depan mengangkat tangannya ke atas Dia, seorang kakek bertubuh tinggi besar Pakainya berwarna hitam mengkilat Wajahnya dipenuhi cambang bauk yang cukup lebat Penampilannya semakin menyeramkan oleh potongan rambutnya yang dikepang satu Dan pada bagian ujung kepangan, dipasangi sebuah benda logam berbentuk bintang segi lima Tampaknya, dari sini bisa dinilai kalau kakek berambut di kepang itu Renem punyai pengaruh besar dalam rombongan ini Setan kecil panggil kakek itu sambil menatap salah satu dari empat orang kakek yang tadi berjalan di belakangnya Hamba, yang mulia mata malaikat, sahut seorang kakek bertubuh kecil kurus dan berwajah hitam Setan botak Setan muka tengkorak Setan tenaga raksasa sebut kakek berambut di kepang, yang ternyata berjuluk mata malaikat Hamba, yang mulia mata malaikat, sahut tiga orang kakek yang memiliki ciri-ciri berlainan satu sama lain Kalian telah siap dengan rencana ini tanya mata malaikat seraya menatap satu persatu wajah-wajah di depannya Siap, yang mulia mata malaikat, sahut empat orang kakek yang ternyata datuk-datuk sesat dari empat penjuru mata angin Untuk jelasnya mengenai tokoh-tokoh ini, silakan bakal serial dewa arak dalam episode Garuda Mata 1 Bagus Ingat, jangan sampai gagal Besok istana kerajaan gambang harus kita ambil alih, tandas mata malaikat suaranya terdengar bergetar Karena menahan gejolak nafsu angkara murka Sudah terbayang di benak, betapa dirinya lah yang seharusnya duduk di singgasana istana Percayalah, yang mulia mata malaikat Sebelum matahari tenggelam, singgasana istana kerajaan gambang berhasil direbut tegas setan botak yang memang gemar bicara Kau benar, setan botak Akulah yang akan menduduki takhta kerajaan gambang Lalu, barulah kerajaan mandau ku tundukan Dan, saat keberhasilan itu sebentar lagi akan tiba, kata mata malaikat, gembira Tunggu apa lagi? Mari kita serbu kerajaan keparat itu Usai berkata demikian, mata malaikat melangkah meninggalkan tempat itu Langkah kakinya tampak lebar-lebar, saking semangatnya untuk buru-buru mewujudkan impiannya selama ini Menjadi raja-diraja Bagai kerbau di cucuk hidungnya, rombongan besar yang ternyata anak buah mata malaikat bergerak mengikuti Malam ini, mereka harus mencari tempat beristirahat Paling tidak untuk menyimpan tenaga, guna dipakai menghadapi pertarungan esok pagi Sesuai kodratnya, pagi ini Seng Surya kembali muncul di ufuk timur Roda kehidupan kembali berputar Dan orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing Sama sekali tidak ada yang peduli kalau saat ini akan terjadi penjagalan manusia oleh orang yang tengah dimabuk nafsu Dan memang, mata malaikat sudah tidak sabar lagi untuk dapat segera menduduki istana kerajaan gambang Anak buahnya seketika diberi aba-aba Serbu perintah mata malaikat, berteriak Seketika itu pula, bumi bagai berguncang oleh derap kaki rombongan yang jumlahnya tak kurang dari 300 orang itu Kakek berambut di kepang itu tampak berkuda paling depan Sementara anak buahnya yang masing-masing menggenggam senjata telanjang di tangan, mengiringi dari belakang Derap kaki-kaki kuda yang bertubi-tubi menghantam bumi, mengejutkan para prajurit yang menjaga pintu gerbang Untungnya, istana kerajaan gambang terletak di hamparan tanah lapang yang luas membentang Sehingga, kedatangan rombongan itu segera dapat diketahui meskipun jaraknya masih cukup jauh Tidak salahkah pengelihatanku, motatannya prajurit yang bertubuh pendek gemuk Suaranya terdengar bergetar, karena rasa kaget yang menyergapnya Tidak, doga Aku juga melihat serombongan orang berkuda yang menuju kemari Dan dari gerak-geriknya, rasa-rasanya mereka hendak menyerbu istana ini Kau tunggu di sini, doga Aku akan memberitahukan hal ini ke dalam Seiring keluarnya ucapan itu, motat berlari mengasuki pintu gerbang istana Gerakannya begitu cepat, bagai dikejar hantu menuju gardu penjagaan Hahaha Hahaha, kanggarwa Gawat, ken? Tanpa mengatur napas lagi, motat sudah berteriak-teriak Suaranya terdengar terputus-putus Napasnya juga terengah-engah, karena disertai rasa tegang yang melanda hati Karuan saja sikap motat membuat laki-laki yang berpangkat punggawa dan bernama garwa ikut kebuakan juga Bergegas dia keluar dari gardu penjagaan Tenang, motat Ceritakan dengan jelas masalahnya, ujar garwa penuhi bawah Sikap tegas garwa membuat motat tersadar Buru-buru napasnya diatur, dan mulai bicara Ada serombongan orang dalam jumlah besar menuju kemari, ken? Lapor motat Suaranya terdengar lebih tenang daripada sebelumnya Hah tanda seru Cepat pukul kentongan tanda bahaya perintah garwa, cepat Untuk yang kedua kalinya, motat harus berlari Tapi kali ini arahnya menuju kentongan yang ada di sudut gardu jaga itu Tak lama, dipukulnya kentongan itu Tong, tong, tong Bunyi kentongan tanda bahaya, berkumandang memecahkan kesunyian pagi, dan terus menyelusup ke seluruh pelosok istana kerajaan gambang Sekejap kemudian, suasana kalut pun melingkupi seisi istana Memang, sama sekali tidak disangka akan terjadi peristiwa seperti ini Namun herannya, mengapa penjaga perbatasan sama sekali tidak mengirim kabar? Meskipun demikian, ternyata para prajurit kerajaan gambang mampu mengendalikan kekalutan itu, berkat bimbingan seorang panglima Hanya dalam waktu singkat, semua prajurit telah menempati posnya masing-masing Dan seperti biasanya, bila kerajaan diserbu lawan, maka pasukan yang mendapat bagian pertama untuk menghalau lawan adalah pasukan panah Luar biasa kesigapan prajurit-prajurit kerajaan gambang di bawah pimpinan seorang panglima perang bernama Reksabaya Sebelum rombongan anak buah mata malaikat masuk dalam jarak luncuran anak panah Pasukan pemanah telah siaga dengan busur terentang siap melontarkan anak-anak panah Sementara itu, rombongan mata malaikat terus meluruk maju Seperti sebelumnya, berada di barisan depan adalah mata malaikat Di belakangnya, tampak datuk empat penjuru angin, serta tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi Dan paling belaang, adalah anak buah mata malaikat Siasat yang digunakan rombongan mata malaikat ini cukup cerdik Karena apabila tokoh-tokoh yang memiliki kepandaian rendah berada di bagian depan Pasti akan kesulitan menghadapi serabuan anak-anak panah yang dilepaskan prajurit-prajurit kerajaan gambang Sudah bisa dipastikan, akan banyak timbul korban di pihak mereka Mata malaikat tampaknya sudah tidak sabar untuk segera masuk ke dalam istana kerajaan gambang Sedangkan prajurit-prajurit kerajaan gambang tampaknya merasa tegang Terutama sekali, pasukan panah Sepertinya waktu berjalan demikian lambat Padahal, mereka sudah tidak sabar lagi untuk segera meluncurkan serangan Dan kini rombongan mata malaikat terlihat mulai memasuki jarak luncuran anak panah Dan, tembak teriak panglima reksabaya Tuang, tuang, tuang Puluhan, bahkan mungk meratusan anak panah seketika meluncur bagai hujan Begitu dilepaskan oleh prajurit-prajurit kerajaan gambang Anak-anak panah itu terus meluncur Mengancam rombongan mata malaikat yang hendak menjarah istana kerajaan gambang Mendapat serangan itu, orang-orang yang ilmunya hampir menyamai mata malaikat Kelihatannya tidak peduli Dengan pengerahan tenaga dalam saja, tubuh mereka mampu dibuat kebal terhadap senjata tajam Kecuali, bila anak-anak panah itu meluncur ke mata Yang terpaksa harus ditangkis dengan tangan Memang dalam pengerahan tenaga dalam yang dimiliki, kedua tangan itu bagaikan besi saja Namun tidak demikian dengan seluruh anak buah mata malaikat Mereka terpaksa menangkisi luncuran anak panah dengan senjata Sementara itu, tindakan mata malaikat lebih mengagumkan lagi Beberapa kali anak panah yang luncur ke arahnya berhasil ditangkapnya Dan begitu berada dalam genggaman Anak panah itu dilontarkan untuk memapak anak panah lain yang meluncur ke arahnya Mengagumkan Anak panah yang dilemparkan mata malaikat mampu membentur anak panah prajurit-prajurit kerajaan gambang Tepat pada ujungnya Aneh, ujung anak panah prajurit kerajaan gambang itu hancur seketika Sementara itu, sebagian besar anak buah mata malaikat menangkisi luncuran-luncuran anak panah dengan senjata di tangan Sungguh suatu keberuntungan bagi tokoh-tokoh berkepandaian rendahan Anak panah yang menyambar ke arah mereka tampaknya tidak gencar Bahkan, tidak jarang hanya sesekali Masalahnya, sebagian besar telah diruntuhkan oleh mereka yang berada di depan Wajah Panglima Reksabaya langsung berubah ketika melihat kejadian di bawah Betapa tidak, dari ratusan anak panah yang telah diluncurkan, tak satu pun yang mengenai sasaran Semuanya berhasil dikandaskan dengan care yang membuat seluruh prajurit kerajaan gambang menggeleng-gelengkan kepala Jangan putus asa serupang lima Reksabaya memberi semangat hujani terus Jangan biarkan mereka maju Begitu mendengar perintah, prajurit-prajurit panah kerajaan gambang kembali menjepretkan busurnya Tuang, tuang, tuang Seketika ratusan batang anak panah menghujani rombongan metu malaikat Tapi untuk yang kesekian kalinya, semua usaha yang dilakukan sia-sia belaka Sementara itu, sambil menangkis hujan anak panah yang belum juga berhenti Metu malaikat dan pengikut-pengikutnya terus merangsak maju Dan kini, jarak antara mereka dengan istana kerajaan gambang semakin dekat saja Celaka Mereka terus merangsak maju Rasanya mereka sulit ditahan lagi, kata salah seorang prajurit pemanah Jangan pikirkan hal itu Yang penting, cegah mereka agar jangan semakin mendekat Masalah gagal atau berhasil, tidak usah dipikirkan Sergah Panglima Reksabaya Ucapan Panglima Tinggi Gagah itu dipatuhi prajurit-prajurit pasukan panah Mereka kembali memasangkan anak-anak panah pada rentangan tali busur Kemudian menjepatkannya Tapi seperti juga kejadian sebelumnya, hujan anak panah itu kembali dapat dikandaskan Dan sambil terus mematahkan serangan demi serangan Gerombolan Meta Malaikat terus merangsak maju Siasat Meta Malaikat ternyata luar biasa gitu Empat datuk dan beberapa tokoh aliran hitam yang memiliki tingkat kepandayan cukup tinggi Diperintahkan agar tidak meninggalkan rekan-rekan yang lain saat bergerak maju Tentu saja ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian di pihaknya Dan sekarang, mereka terus memapak setiap serangan yang datang sambil terus merangsak maju secara teratur Kedua tangan dan berbagai macam senjata diputar di atas kepala Untuk melindungi diri dari hujan serangan anak panah Setapak demi setapak Para tokoh persilatan aliran hitam di bawah pimpinan Meta Malaikat itu semakin mendekati dinding bangunan istana kerajaan gambang Sampai akhirnya, mereka semua benar-benar hampir merapat dengan tembok Sekarang teriak Meta Malaikat memberi perintah Belum juga gaung ucapannya lenyap, kakek berambut di kepang itu telah menjejak tanah Sesaat kemudian, tubuhnya melayang ke atas Rupanya, pimpinan tokoh-tokoh aliran hitam yang memiliki penampilan menggiriskan ini ingin masuk ke dalam istana kerajaan gambang dengan melompati dinding Sebetulnya dinding istana kerajaan gambang ini tingginya tak kurang dari tiga tombak Namun, Meta Malaikat sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk meluncur ke atas Tubuhnya terus melayang, tanpa terlihat tanda-tanda akan mendek di tengah jalan Dan di saat tubuhnya tengah berada di udara, empat datuk golongan hitam ikut pula melompat ke atas Tentu saja prajurit-prajurit panah kerajaan gambang di bagian atas dinding, tidak mau membiarkan mereka begitu saja Apalagi, sampai berhasil masuk ke dalam istana Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha menghambat dengan anak-anak panah yang kembali meluncur Wir, 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 tap, tap, tap Beberapa batang anak panah yang meluncur, mudah sekali ditangkap oleh Meta Malaikat hanya dengan sekali cokal Tindakan Meta Malaikat tidak berhenti sampai di situ Tangan yang berhasil menangkap anak-anak panah, seketika dikibaskan ke atas Dan, wut, wut, kep, kep, akh, aaa Beberapa jerit kematian terdengar, ketika anak-anak panah yang dikibaskan Meta Malaikat mendarat di leher para prajurit kerajaan gambang Tak pelak lagi, para prajurit itu ambruk ke tanah dengan leher terpanggang Tewas Sementara itu, Meta Malaikat terus saja meluncur ke atas Tapi sebelum mencapai bagian atas dinding, beberapa prajurit berusaha mencegah Dan kini senjata yang dipakai para prajurit adalah pedang dan golok Sing, sing, sing Beberapa senjata meluncur ke arah tubuh bagian atas Meta Malaikat Namun menghadapi serangan itu, Meta Malaikat tetap bersikap tenang Dengan enaknya tangannya segera diulurkan Dan, tap Dua dari sambaran beberapa batang pedang dan golok berhasil ditangkap kedua tangan Meta Malaikat Dan secepat itu pula, ditariknya Hih Pada saat tubuh Meta Malaikat melayang ke atas Tubuh dua orang prajurit kerajaan gambang terjungkal ke bawah disertai jeritan menyayat Jelig Ringan laksana daun jatuh Kedua kaki Meta Malaikat hinggap di bagian atas dinding istana Tapi belum juga sempat berbuat sesuatu Sebagian prajurit pasukan panah yang sudah berganti senjata meluruk ke arahnya dengan pedang di tangan Sedangkan busur-busur, ditinggalkan di tempat semula Sing, sing, sing Sinar-sinar terang menyilaukan Meta langsung menyemburat ketika Meta Malaikat itu tertimpa matahari Dan itu cukup membuat Meta Malaikat memejamkan matanya yang mengerikan karena merasa silau Hebatnya, kakek bermata mengerikan ini ternyata tetap tidak membuka matanya Padahal, serangan lawan-lawannya menyambar semakin dekat Memang, bagi tokoh tingkat tinggi seperti Meta Malaikat, hal itu tidak jadi masalah Sepasang telinganya yang tajam, ternyata lebih mampu untuk membaca sasaran yang dituju lawan Dan itu bisa diketahui dari desirangin yang mengiringi tibanya serangan Masih dalam keadaan sepasang Meta, terpejam, Meta Malaikat memapak serangan lawan-lawannya Tak, tak, buk, des, ak-ah-ah Rincian kejadiannya terlalu sulit diikuti Meta biasa Beradunya senjata-senjata prajurit Kerajaan Gambang dengan kedua tangan Meta Malaikat terdengar begitu keras Itu pun masih ditambah dengan suara berdebok keras dari serangan balasan kaki dan tangan Meta Malaikat Yariq mengenai sasaran, dan terpentalnya tubuh prajurit-prajurit Kerajaan Gambang Menilik nada jeritan-jeritan itu, bisa diketahui kalau para prajurit Kerajaan Gambang harus menerima kematian Tapi, Meta Malaikat sama sekali tidak mempedulikan kejadian yang menimpa lawan-lawannya Begitu serangan balasan dikirimkan, dia segera melompat turun Indah dan manis gerakannya Bahkan ketika kedua kakinya hinggap di tanah, sedikit pun tidak ada suara terdengar Namun seperti juga sebelumnya, begitu Meta Malaikat mendarat, para prajurit Kerajaan Gambang jangsung menyambutnya Hanya saja, kali ini yang menyambutnya bukan pasukan panah lagi Grrrhahaha Meta Malaikat menggeram, karena merasa jengkel bukan kepalang melihat prajurit Kerajaan Gambang berbondong-bondong datang menyerbu dengan senjata terhunus Padahal, saat itu dia tengah tidak ada keinginan meladani mereka Karena buru-buru ingin menghancurkan pintu gerbang istana Kerajaan Gambang Meta Malaikat jadi kalap Maka, seluruh kemampuannya pun dikeluarkan Kedua tangan dan kakinya juga digerakkan ke sana kemari Hebat bukan kepalang akibat tamukannya Kemana pun tangan atau kakinya bergerak, sudah dapat dipastikan ada tubuh yang berpentalan tak tentu arah, disertai lengkingan kematian yang menyayat Memang, tindakan para prajurit Kerajaan Gambang dalam mengeroyok Meta Malaikat, tak ubahnya segerombolan semut menerjang api Begitu berada di dekat kakek bermata mengerikan itu, mereka langsung berpentalan tak tentu arah Ternyata, lolong kesakitan dan kematian bukan hanya keluar dari mulut para prajurit yang menjadi lawan Meta Malaikat Di pertarungan lain, tampak dua dari empat datuk golongan hitam tengah mengamuk pula Rupanya, mereka juga telah berhasil melewati penjagaan pasukan panah Di saat tengah sengit-sengitnya pertarungan berlangsung, mendadak Belar, terdengar ledakan keras seperti ada halilintar menyambar di sekitar tempat itu Bagai diberi perintah, pertarungan langsung terhenti Dan kini, semua perhatian langsung beralih ke arah asal suara gaduh itu Ternyata, bunyi keras yang menggelegar tadi akibat hancurnya daun pintu gerbang istana Pecahan-pecahan dan potongan-potongan kayu tebal berukir pun berpentalan ke sana kemari Ternyata itu akibat hantaman setan kecil muka hitam dengan pengerahan tenaga dalam Dan seiring berpentalannya pecahan-pecahan kayu tebal berukir itu Rombongan anak buah Meta Malaikat pun menyerbu masuk Mau tak mau, hal ini membuat sebagian prajurit kerajaan gambang meninggalkan Meta Malaikat dan dua datuk golongan hitam Karena, mereka terpaksa harus menghadang serbuan anak buah Meta Malaikat agar jangan sampai masuk ke bagian dalam istana Maka, tak pelak lagi pertarungan sengit pun terjadi Dentang senjata beradu, percikan bunga api, jeritan kesakitan, dan raung kematian menyemaraki pertarungan Halaman istana kerajaan gambang pun mulai digenangi darah dan dipenuhi sosok tubuh yang bergeletakan tanpa nyawa Ternyata, sebagian besar dari sosok tubuh yang bergeletakan ada di pihak prajurit kerajaan gambang Memang, tampaknya pertempuran berlangsung tak seimbang Meskipun jumlah anak buah Meta Malaikat jauh di bawah lawan-lawannya, tapi dalam hal kepandayan jelas lebih segala galanya Bahkan punggawa yang bernama Garwa telah tewas ketika menghadang setan kecil Muka Hitam Demikian pula, Panglima Reksabaya dan beberapa Panglima lain Mereka tewas di tangan tiga dari empat datuk yang menguasai penjuru Meta Angin Mereka sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi jumlah prajurit kerajaan gambang yang jauh lebih banyak Apalagi para Panglima perang kerajaan gambang sebagian besar sudah tewas Maka, tidak aheran tokoh-tokoh seperti Meta Malaikat dan empat datuk golongan hitam secara leluasa menyebar maut Jeritan-jeritan kesakitan selalu terdengar setiap kali tangan atau kaki mereka bergerak Tanda-tanda kemenangan gerombolan Meta Malaikat sudah terlihat Buktinya, prajurit-prajurit kerajaan gambang terlihat terus-menerus bergerak mundur, semakin mendekati bangunan istana Padahal, semua pasukan panah telah bergabung Dan ketika akhirnya pasukan kerajaan gambang semakin terdesak ke dalam bangunan Pasukan yang bertugas menjaga bagian dalam istana pun ikut bertempur pula Namun tetap saja semuanya tergilas Sesumbar setan botak ternyata tidak meleset Matahari belum lagi mencapai titik tengahnya Namun perlawanan pasukan kerajaan gambang telah berhasil dilumpuhkan Kecuali yang melarikan diri, semua prajurit kerajaan gambang dibantai Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup, meski telah menyerah Kerajaan gambang kini telah runtuh ketika rajanya ikut terbunuh Seiring tidak adanya lagi perlawanan dari pihak prajurit kerajaan gambang, pesta kegembiraan gerombolan mata malaikat pun dimulai Mereka semua sibuk memenuhi keinginan masing-masing 2. Hahaha Helaan nafas berat keluar dari mulut seorang muda tampan Rambutnya yang putih keperakan, tampak dipermainkan angin Badannya sedang, terbungkus pakaian berwarna ungu Menilik dari helaan dan raut wajahnya, bisa ditebak kalau hatinya tengah dilanda perasaan gelisah Kenapa, Ken? Pertanyaan bernada penuh rasa ingin tahu dari seorang gadis cantik berpakaian putih dan berambut panjang sampai pinggang Membuat pemuda berambut putih keperakan itu menoleh Meskipun demikian, ayunan langkahnya sama sekali tidak dihentikan Memang, sepasang anak muda yang tidak lain Dewa Arak dan Melati itu tengah berlari Aku ga isah sekali kalau teringat gerombolan mata malaikat, Melati, kata Arya Dengan anak buah sebanyak itu, mereka pasti mampu berbuat apa saja Entah bagaimana Kero menanggulanginya Mudah-mudahan saja mereka belum memulai tindak kejahatan Mudah-mudahan saja harapanmu terkabul, Ken? Sambut Melati bernada tidak yakin Tapi menurut pendapatku, hal itu tidak mungkin Aku yakin sekali, saat ini mata malaikat dan anak buahnya tengah berusaha mewujudkan rencananya Apa yang kau utarakan sama sekali tidak salah, Melati Tapi sebelum terjadi, aku akan menentangnya Apapun akibatnya, tanda sarya mantap Kau lupa, Ken? Aku kan bersamamu Kita sama-sama akan menentang tindakan angkara murka mata malaikat Apapun taruhannya sambut Melati, setengah memperbaiki ucapan kekasihnya Arya hanya tersenyum Hei! Lihat, Ken? Seruan kaget Melati yang disertai tudingan jari telunjuk ke depan, membuat Arya mengarahkan pandangan ke depan Maka masih sempat dilihatnya sesosok tubuh berpakaian prajurit kerajaan Terjatuh dari atas punggung seekor kuda yang tengah berlari cepat menuju tempat mereka Beruk! Keras sekali tubuh sosok berpakaian prajurit itu jatuh di tanah Sementara, kuda yang berwarna coklat bercak-bercak putih itu terus saja berpacu meninggalkan penunggangnya yang mengerang-gerang kesakitan di tanah Semua kejadian itu jelas disaksikan Arya dan Melati Maka tanpa membuang-buang waktu lagi mereka segera melesat ke arah tubuh sosok berpakaian prajurit itu tergolek Hanya dalam beberapa kali lesatan saja, sepasang pendekar muda itu telah dekat dengan sosok berpakaian prajurit Kemudian, mereka berjongkok Arya dan Melati saling berpandangan ketika melihat keadaan sosok yang ternyata memang seorang prajurit Meskipun belum memeriksa lebih teliti, bisa diketahui kalau nyawa si prajurit tidak bisa diselamatkan lagi Luka-luka yang diderita terlalu parah Bahkan napasnya pun tinggal satu-satu Melihat hal ini, Arya tidak berani membuang-buang waktu secara percuma Apa yang terjadi? Kisanak tanya Arya Cepat ha-ha-ha, ha-ha-ha istana telah diserbu oleh orang Orang sakti Ha-ha-ha, ha-ha-ha aku khawatir, mereka telah Berhasil merebut istana, jawab prajurit yang tengah diambang ajal itu, terengah-engah Arya dan Melati saling berpandangan Tanpa diberitahu lebih jelas lagi, bisa diperkirakan kalau para penyerbu istana adalah gerombolan metamalaikat Seketika itu pula, perasaan gelisah yang melanda hati Dewa Arak dan Melati semakin besar Betapa tidak? Ternyata gerombolan metamalaikat telah mulai bertindak Kalau begitu, mereka harus bergegas sebelum metamalaikat berhasil merampungkan maksudnya Tolong katakan pada kami, kerajaan asalmu Dan, di mana letaknya pinta Arya agak kalap Namun permintaan Dewa Arak tidak langsung terpenuhi, karena keadaan prajurit itu benar-benar sudah payah Dia malah tersengal-sengal beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan itu Aku prajurit kerajaan gambang Ha-ha-ha dari Sini, kau pilih arah barat Setelah melalui hutan kecil, kau tinggal menempuh harah lurus saja Dan, ak-a-ah kepala prajurit yang malang itu pun terkulai, karena nyawanya telah melayang meninggalkan raga Ha-ha-ha Hampir berbareng, Arya dan Melati menarik napas berat sambil menatap wajah prajurit kerajaan gambang yang malang itu Sepasang anak muda itu bangkit Maafkan aku, kisana Bukannya aku tidak mau mengurus mayatmu dengan layak Tapi, keadaanlah yang tidak mengizinkan Aku harus bergegas kalau tidak ingin metemalaikat dan anak buahnya menyebar bencana di mana-mana, kata Arya, lirih Kemudian pemuda berambut putih keperakan itu mengalihkan pandangan pada Melati Mari, Melati ajak Arya pada kekasihnya Melati menganggukan kepala Sesaat kemu Dian, sepasang pendekar muda ini telah berlari cepat meninggalkan tempat itu Arah yang dituju, sesuai arah yang ditunjukkan oleh prajurit kerajaan gambang yang sempat meloloskan diri tadi, sebelum tewas Ternyata ucapan prajurit kerajaan gambang yang berhasil kabur dan kemudian tewas itu benar Belum juga jauh berlari, tak jauh di hadapan Arya dan Melati membentang sebuah hutan kecil Dan begitu dilalui, tampaklah hamparan tanah lapang luas Samar-samar, di kejauhan terlihat sebuah bangunan Kalau tidak diberitahu lebih dulu oleh prajurit kerajaan gambang sebelum meninggal, mungkin Arya dan Melati tidak akan menyangka kalau bangunan itu adalah sebuah istana Itukah istana kerajaan gambang? Ken tanya Melati sambil menudingkan jari telunjuk ke depan, tanpa menghentikan larinya Kalau prajurit tadi tidak salah memberi keterangan, pasti itu istana kerajaan gambang, jawab Arya, berputar Melati pun diam Desa dari perkataan Dewa Arak ada benarnya Semakin lama, jarak antara sepasang pendekar muda itu dengan tempat yang dituju semakin dekat Dengan demikian, bentuk bangunan itu semakin jelas Dan, ternyata memang benar sebuah istana Arya dan Melati menghentikan larinya Sekarang mereka berdiri dengan pandangan tertuju lurus ke depan Terlihat jelas kalau sorot meti mereka penuh selidik Kelihatannya sepi-sepi saja, kan? Tidak terlihat adanya pertempuran sama sekali Apakah prajurit yang kita temui itu tidak berdusa Melati yang mulai ragu-ragu mengutarakan kekhawatirannya? Aku tidak sependapat denganmu, Melati, sahup tarya sambil mengalihkan pandangan ke arah Melati Aku yakin, prajurit yang kita temui tadi berkata jujur Tapi, mengapa tidak terlihat hal-hal seperti yang dikatakannya? Jangankan pertempuran Keributan pun, tidak kelihatan Suasana aman-aman saja Lihat saja dua orang prajurit yang menjaga pintu gerbang Coba, lihat juga ke atas tembok Nah betul, kan? Bukankah itu pasukan panah Rai Melati mengajukan alasan ketidakpercayaan Atas cerita prajurit yang mengaku berasal dari kerajaan Gambang Arya tidak langsung menjawab Sebaliknya, pemuda berambut putih keperakan ini malah termenung Kepalanya agak tertengadah Sedangkan pandangannya menerawang jauh menembus langit Menilik dari kernyitan pada dahinya Bisa diperkirakan kalau tokoh muda yang menggemparkan ini tengah berpikir Apa yang kau katakan itu sama sekali tidak salah, Melati Keadaan istana itu terlihat tenang-tenang saja Bahkan prajurit-prajurit sepertinya berada di tempat penjagaan masing-masing Meskipun demikian, aku tetap yakin kalau prajurit itu sama sekali tidak berbohong Pasti ada kekeliruan di sini mantap dan penuh keyakinan Arya mengutarakan pendapatnya Jadi, bagaimana maksudmu? Kang tanya Melati, masih merasa kurang jelas dengan ucapan kekasihnya Ada dua kemungkinan, Melati, sahut Arya Apa itu, Kang sambut Melati, tak sabar Pertama, mungkin istana yang kita lihat suka Rang ini bukan yang dimaksud prajurit tadi, kata Arya memulai pendapatnya Dan yang kedua potong Melati, cepat rupanya, gadis berpakaian putih ini tidak Sabar menunggu penjelasan kedua Dewa Arak Dan Melati merasakan penjelasan pertama ada benarnya, tapi kemungkinannya terlalu kecil Kedua, istana ini memang yang dimaksud prajurit tadi Dan penyerbuan itu benar terjadi Hanya saja, sekarang telah usai, lanjut Arya lagi Maksudmu, pertempuran itu telah berakhir, Kang duga Melati Arya menganggukan kepala Benar Jadi, gerombolan metamalaikat berhasil dipukul mundur Ah, sepertinya hal mustahil, Kang Anak buah metamalaikat terdapat banyak orang sakti, di samping metamalaikat sendiri dan empat datuk golongan hitam Rasanya, tidak mungkin kalau rombongan itu bisa dikalahkan pasukan kerajaan gambang yang hanya sebuah kerajaan kecil Rai Melati panjang lebar Siapa yang mengatakan kalau gerombolan metamalaikat berhasil dipukul mundur oleh pasukan kerajaan gambang Tanya Arya dengan senyum tersungging di bibir Loh, bukankah kau sendiri yang mengatakannya, Kang dengus Melati, pura-pura sewot Rupanya kau gemar mengada-ada, Melati Seingatku, aku tidak pernah berkata seperti itu, Arya juga bersikeras Kau mengatakannya Melati tak mau kalah Tidak, Melati Kau mengatakannya tandas Melati lagi Kali ini Arya tidak langsung menyambutinya Pemuda berambut putih keperakan ini termenung sejenak Kemudian, perlahan-lahan kepalanya terangguk Baiklah, Melati Mungkin kau benar Tapi, seingatku aku tidak bilang begitu Arya terpaksa mengalah agar persoalan ini tidak berlarut-larut Memang, kau tidak mengatakan begitu, Kang? Tapi pengertian yang terkandung di dalamnya seperti itu Tandas Melati Arya mengangguk-anggukan kepala pertanda mengerti Boleh ku tahu ucapanku yang mengandung pengertian seperti itu Melati pinta Arya ingin tahu Ucapan itu adalah alasan keyakinanmu atas ucapan prajurit yang telah membawa kita kemari Jelas Melati Oh, itu Seketika itu pula terbentuk bulatan di mulut Arya Kepalanya pun terangguk-angguk Sementara di bibirnya tersungging sebuah senyuman Bagaimana? Benarkan, pengertian ucapanmu seperti itu Bukankah kau mengatakan Rombongan metamalaikat benar menyerbu istana kerajaan gambang dan pertempuran terjadi Hanya saja, sekarang telah usai Nah, melihat dari keadaan istana yang dijaga prajurit-prajurit kerajaan gambang Bukankah berarti kalau gerombolan metamalaikat telah dipukul mundur Urai Melati Penuh semangat Rupanya kau terlalu terburu-buru menarik kesimpulan Melati, kata Arya sambil tersenyum lebar Aku tidak mengerti maksudmu, keng Melati mengernyitkan kening Aku terburu-buru menarik kesimpulan Benar, sahup Tarya sambil menganggukan kepala Kau tahu, Melati Ucapanku sebenarnya belum selesai Masih ada lanjutannya, sehingga jangan sampai menimbulkan salah pengertian Pantas saja kau menarik kesimpulan seperti itu Tanpa sadar, Melati terlongong-bengong Pertempuran telah usai Tapi, bukan pihak ke-rajaan gambang yang mendapat kemenangan Melainkan gerombolan metamalaikat Tapi, mengapa yang terlihat prajurit kerajaan gambang? Atau Jadi, maksudmu prajurit-prajurit itu tak lain adalah anak buah metamalaikat yang berseragam prajurit Arya menganggukan kepala pertanda membenarkan Mengapa hal itu dilakukannya? Keng tanya Melati, ingin tahu Entahlah, Melati, jawab Arya sambil mengangkat bahu Tapi, ingatkah kau dengan cerita Garuda Mata 1? Melati mengerjitkan alisnya yang berbentuk indah itu sejenak Rupanya, itulah kebiasaannya bila setiap kali mengingat-ingat sesuatu Ingat sih ingat, kan? Tapi, cerita Garuda Mata 1 kan cukup banyak Ucapan mana yang kau maksudkan? Kau ingat cerita Garuda Mata 1 tentang nafsu serakah metamalaikat? Tokoh sesat itu mempunyai keinginan untuk menjadi seorang raja besar Jadi, mana mungkin disebut raja kalau tidak mempunyai prajurit? Mungkin itulah sebabnya, mengapa anak buahnya mengenakan seragam prajurit kerajaan Tapi ingat, Melati Ini baru dugaanku saja Jadi, bukan tidak mungkin ada kesalahan Tapi aku yakin dugaanmu benar, kan? Ujar Melati, sok yakin Jangan terlalu yakin, Melati Sergah Arya dengan senyum tersungging di bibir Barangkali saja dugaanmu yang benar Ah, kau ini bagaimana, kan? Ucapanmu membuatku jadi bingung, kau rajuk Melati Hahaha Arya tertawa bergelak Hanya ada satu jalan untuk membuktikan dugaan siapa yang benar Kita harus menyelingap ke sana dan menyelidikinya Kan tebak Melati, cepat kau memang pintar Jawabanmu tepat puji Arya sambil tersenyum menggoda Kapan kita harus ke sana? Kang tanya Melati berusaha sungguh-sungguh Sikapnya menunjukkan kalau dirinya sama sekali tidak mempedulikan pujian itu Nanti malam, jawab Arya, singkat 3. Angin lembut membawa hawa dingin menusuk tulang Berdasir di malam yang hanya diterangi sinar bulan sepotong Juga, tidak terlihat adanya bintang di langit Keadaan angkasa saat itu memang tidak cerah Dalam suasana malam seperti itu, tampak dua sosok bayangan melesat cepat menuju istana kerajaan gambang Cepat bukan main gerakan mereka Sehingga, yang terlihat hanyalah dua kelebatan bayangan berwarna ungu dan putih dalam bentuk tidak jelas Hanya dalam beberapa kali lesatan, dua sosok bayangan itu telah semakin mendekati dinding istana Dan, hup! Dua sosok bayangan itu langsung menempelkan punggungnya ke dinding istana Agar tidak terlihat para prajurit penjaga Sesaat keduanya bersikap demikian, sambil mengatur desah napas Di bawah siraman sinar bulan sepotong, ternyata masih bisa terlihat wajah dan perawakan kedua sosok bayangan itu Mereka adalah Arya dan Melati Dan sepasang pendekar muda itu saling berpandangan sejenak, sebelum akhirnya membalikan tubuh Lalu, hih! Hanya dengan sebuah genjutan perlahan, Arya dan Melati telah berhasil meluncur ke atas Lalu ringan laksana sehelai daun, kaki mereka hinggap di atas dinding istana Hei! Siapa tanda seru? Ah! Rupanya kau, Dewa Arak Serangkaian teguran bernada penuh Keterkejutan menyambut kehadiran sepasang pendekar muda yang memiliki kesaktian tinggi, begitu mendarat Seketika itu pula, Dewa Arak dan Melati langsung berpaling ke arah asal suara tanpa terkejut sama sekali Dan memang, hal itu sudah diduga sebelumnya Maka, seketika beberapa orang berpakaian seragam prajurit kerajaan meluruk ke arah mereka Serat! Serat! Singet! Singet! Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, prajurit-prajurit itu mencabut senjata masing-masing, kemudian meluruk ke arah Dewa Arak dan Melati Pancaran sinar bulan yang menjilati mata pedang dan golok, menimbulkan kilatan-kilatan sinar yang menyilaukan mata Namun orang yang diserang adalah Dewa Arak dan Melati Dua tokoh yang meskipun masih muda belia, namun telah memiliki kepandayan begitu tinggi Maka menghadapi serangan semacam itu, kedua pendekar muda ini sama sekali tidak gugup Apalagi banyak keadaan yang menguntungkan mereka Salah satu di antaranya, lebar bagian atas tembok yang tidak memungkinkan lawan untuk menyerang secara berbarengan Tak, tak, bunyi keras seperti ada dua logam kuat berbenturan, terdengar ketika serangan para prajurit itu dipapak sepasang tangan Dewa Arak Yang lebih gila lagi, metu senjata-senjata itu malah berpatahan Itu pun masih diselingi jerit kesakitan dari mulut para prajurit begitu tangan yang menggenggam pedang terasa sakit bukan kepalang Meskipun demikian, prajurit-prajurit lain tidak menjadi gentar Diiringi pekikan-pekikan nyaring yang memekakkan telinga, mereka menerjang Dewa Arak dan Melati dalam jumlah lebih banyak Ternyata prajurit-prajurit yang lain telah berdatangan karena mendengar adanya keributan Dan mereka langsung memberi bantuan Tapi tindakan yang dilakukan para prajurit itu tak ubahnya segerombolan semut menerjang api Mereka semua roboh tanpa daya, sebelum sempat menyarankan sebuah serangan pun Desing senjata menyambar, dentang senjata berbenturan, jerit kesakitan, dan suara jatuhnya tubuh prajurit-prajurit ke tanah, menyemaraki jalannya pertarungan Sudah dapat dipastikan, semua prajurit akan berhasil dirobohkan Dewa Arak dan Melati Tapi sebelum hal itu terjadi Menyingkir semua Bentakan keras menggelegar yang membuat suasana di sekitar tempat itu bergetar keras tiba-tiba terdengar Jelas, orang yang mengeluarkan bentakan tadi menyertainya dengan tenaga dalam Akibatnya, semua prajurit yang masih tersisa langsung menghentikan penyerangannya Mereka tahu, kalau pemilik bentakan itu adalah pimpinan mereka Melihat para prajurit menghentikan serangan, Dewa Arak dan Melati pun menghentikan perlawanan Maka, kini pertempuran langsung berhenti Dan mereka semua mengalihkan perhatian pada orang yang tadi mengeluarkan bentakan Namun prajurit-prajurit itu hanya sebentar memperhatikannya Karena sudah berlompatan turun dari dinding istana Jelig Sampai prajurit terakhir telah berhasil mendarat di bagian atas dinding Dewa Arak dan Melati masih tetap berada di tempat semula Keduanya mengedarkan pandangan ke bawah untuk melihat orang yang telah mengeluarkan bentakan tadi Ternyata, orang itu adalah setan kecil muka hitam Sementara di belakangnya, berdiri belasan orang berpakaian seragam prajurit Rupanya, datuk sesat berwajah hitam ini telah mendengar adanya keributan yang berlangsung tadi Kiranya Dewa Arak Hahaha Betapa gagahnya tindakanmu, Dewa Arak Menjatuhkan tangan keras pada prajurit-prajurit rendahan Hahaha, hebat Hebat EJ, setan kecil muka hitam Sikapnya terlihat jelas memandang rendah pada Dewa Arak Namun, Dewa Arak bukan orang bodoh Dia tahu, lawan tengah berusaha memanas-manasi hatinya Maka, Dewa Arak berusaha untuk tidak terpengaruh Ejekan lawan dengan bersikap tenang Tanpa mengeluarkan kata sepatah pun, Dewa Arak melompat ke bawah, diikuti Melati Sesaat kemudian, laksana dua ekor burung Garuda, tubuh sepasang pendekar muda ini meluncur ke bawah Hut peringan tanpa suara, Dewa Arak dan Melati mendarat di tanah, sekitar tiga tombak di depan setan kecil muka hitam Tidak salahkah penglihatanku? Benarkah kau setan kecil? Luar biasa! Sejak kapan kau menjadi seorang panglima kerajaan, setan kecil sindir Melati, mencoba membalas makian datuk berwajah hitam itu Sekarang taulah aku Semua prajurit yang ada di sini pun pasti anak buahmu Hai 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 gerombolan Kalian ternyata tak lebih dari pengecut hina Kalian mengenakan seragam prajurit kerajaan gambang, karena takut kalau kejadian ini didengar kerajaan tetangga Kalian takut diserbu dan dihancur leburkan Tutup mulutmu, wanita liar maki setan kecil muka hitam, geram Atau aku yang akan menutupnya dengan kekerasan Memang, dugaan yang dilontarkan Melati sama sekali tidak keliru Meskipun demikian, tidak semuanya benar Hai 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 Hanya tawa mengikik dari Melati yang menyambuti ancaman setan kecil muka hitam Tampak jelas kalau gadis berpakaian putih itu tidak menganggap ancaman datuk berwajah hitam itu sebagai suatu ancaman Kau akan menutup mulutku dengan kekerasan Hai 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 Apakah aku tidak salah dengar? Ingin kulihat, bagaimana kau membuktikan ucapanmu, kerbau muka hitam? Mampus kau, wanita sombong Belum juga gema ucapan itu lenyap Setan kecil muka hitam telah melancarkan serangan ke arah gadis berpakaian putih itu Serangannya dibuka dengan sebuah tendangan kaki kanan lurus ke arah perut Dan agar dapat mencapai sasaran, terpaksa setan kecil muka hitam bergerak mendekat lebih dahulu Wut, serangan setan kecil muka hitam mengenai tempat kosong begitu Melati telah lebih dulu mengelak sambil melancarkan serangan Gadis berpakaian putih itu melompat sambil melancarkan sampokan ke arah pelipis Cid, deru angin tajam terdengar dari udara yang terobek oleh sampokan tangan Melati yang berbentuk cakar Dari sini saja sudah bisa diperkirakan kedasyatan serangannya Memang dalam pengerahan tenaga dalam, Melati mampu menghancurkan batu karang yang paling keras sekalipun dengan sampokan tangannya Bisa diperkirakan akibat yang akan terjadi apabila jari-jari tangan itu menghantam kepala manusia Hal ini tentu saja disadari setan kecil muka hitam Itulah sebabnya, dia tidak berani membuang-buang waktu Serangan itu terlalu tiba-tiba datangnya Tambahan lagi, meluncur demikian cepat Apabila terlambat sedikit, tentu akan gawat akibatnya Karena kesempatan yang tidak memungkinkan, setan kecil muka hitam hanya sempat menarik kepala ke belakang sambil mendoyongkan tubuhnya Meskipun hanya demikian, tapi cukup membuat serangan Melati hanya mengenai tempat kosong Dan sampokan cakar Melati hanya lewat beberapa jari di depan wajah setan kecil muka hitam Namun, hasilnya memang cukup mengerikan Rambut dan sekujur pakaian setan kecil muka hitam berkibaran keras Dari sini saja sudah bisa diketahui, betapa kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam serangan gadis itu Melati menggertakan gigi, karena rasa penasaran yang menggelegak melihat lawan berhasil mengelakan serangan Dan seiring munculnya perasaan itu, diputuskannya untuk semakin memperhebat serangan Tapi, ternyata setan kecil muka hitam bukan termasuk lawan yang mudah direbohkan Buktinya setiap serangan Melati berhasil dipatahkan Bahkan datuk berwajah hitam ini mampu mengirimkan serangan balasan yang tidak kalah berbahaya Maka, kini terjadilah pertarungan sengit antara dua tokoh sakti yang berbeda jenis, usia, dan aliran Karena sama-sama memiliki gerakan hebat dalam waktu sebentar saja 15 jurus telah berlalu Dan selama itu, belum nampak adanya tanda-tanda yang akan keluar sebagai pemenang Pertarungan masih berlangsung seimbang Masing-masing saling serang, menangkis, dan mengelak Semua kejadian itu disaksikan penuh perhatian oleh Dewa Arak dan Anak Buah Meta Malaikat yang memakai seragam prajurit kerajaan gambang Tapi tentu saja di antara mereka semua, hanya Dewa Arak yang dapat melihat jelas berlangsungnya pertarungan Memang kecepatan gerak melati dan setan kecil muka hitam tidak dapat tertangkap pandangan Matu Anak Buah Meta Malaikat Yang dapat mereka lihat hanyalah kelebatan bayangan hitam dan putih, dalam bentuk tidak jelas yang saling belit dan kadang saling pisah Dengan penuh perhatian Dewa Arak menyaksikan jalannya pertarungan yang berlangsung semakin seru Apalagi kedua belah pihak telah mengeluarkan ilmu andalan masing-masing 50 jurus telah lewat, namun selama itu belum nampak adanya tanda-tanda yang akan keluar sebagai pemenang Dewa Arak mengernyitkan alisnya Desadari kalau pertarungan akan berjalan alot Buktinya, sampai setian jauh tidak terlihat ada yang terdesak Setan kecil muka hitam memang lawan tangguh untuk melati Kontan perasaan cemas melilit hati Dewa Arak Segumpal pertanyaan bergayut di benaknya Menghadapi setan kecil muka hitam saja melati sudah dibuat kerepotan Padahal di tempat ini, masih ada 4 orang lagi yang memiliki kesaktian tinggi Bahkan salah seorang memiliki kepandayan yang menggiriskan Dan dia adalah metumalaikat Hal itulah yang menyebabkan timbulnya rasa gelisah di hati Dewa Arak Keselamatan melati benar-benar membuatnya gelisah Dan sebelum pemuda berambut putih keperakan itu berhasil mengusir perasaan geisah yang melanda Hal yang dicemaskannya terjadi Di kejauhan, terlihat puluhan sosok tubuh bergerak mendatangi Dalam keremangan sinar bulan, bisa diketahui kalau 4 sosok terdepan adalah metumalaikat dan 3 datuk golongan hitam Maka, seketika itu pula jantung Dewa Arak teras berdetak kencang Hahaha Sebelum Dewa Arak sempat berbuat sesuatu, metumalaikat telah mengeluarkan tawa bergelak bernada penuh kegembiraan Pucuk di cinta ulam tiba kata kakek bermata mengerikan itu, setelah menghentikan tawanya Sama sekali tidak kusangka Tanpa bersusah payah mencari, kau datang ke hadapanku, Dewa Arak Hahaha Berarti, pertarungan kita yang belum selesai dapat dilanjutkan Seriaya berkata demikian, metumalaikat mengibaskan tangan kanannya Ringkus wanita itu Dia adalah calon bahan yang baik sekali untuk penyempurnaan ilmu yang kumiliki Baik, yang mulia, kata setan botak, setan muka tengkorak, dan setan tenaga raksasa, berbarengan Kemudian ketiga datuk sesat ini melangkah, menghampiri kancah pertarungan antara melati dan setan kecil muka hitam Dewa Arak terkejut mendengar perintah metumalaikat Betapa tidak, hal itu mengandung arti kalau keselamatan melati terancam Tunggu cegah Dewa Arak cepat sambil melesat maju Hanya sekali lesat saja Arya telah berada di hadapan tiga datuk yang tengah menuju kancah pertarungan antara melati dan setan kecil muka hitam Setan botak, setan muka tengkorak, dan setan tenaga raksasa terpaksa menghentikan langkah, begitu Dewa Arak berdiri menghadang jalan mereka Dan sebelum sempat berbuat sesuatu, pemuda berambut putih keperakan itu telah mendahuluinya Metemalaikat Persoalan yang ada, adalah antara kau dan aku Lepaskan gadis itu, dan mari kita bertarung sampai ada yang mati seru Dewa Arak, lantang Pemuda berambut putih keperakan itu mencoba membuat Metemalaikat merubah keputusannya Tapi, usahanya ternyata sia-sia Hihihi, tidak usah mengaturku, Dewa Arak Sekalipun tidak ada urusan, kalau memang aku ingin menginginkannya, kau mau apa? Apalagi gadis itu Dia telah banyak menanam persoalan denganku Telah cukup banyak anak buahku yang dilukainya Kau mengerti? Kini, pusatkanlah perhatianmu kalau tidak ingin mati percuma di tanganku Seiring selesainya ucapan itu, Metemalaikat bergerak menghampiri Dewa Arak dengan langkah satu-satu Terlihat jelas kalau sikapnya sangat waspada Masalahnya, kakek bermata mengerikan ini telah merasakan sendiri kelihayan pemuda berambut putih keperakan itu Pada saat yang bersamaan dengan bergeraknya Metemalaikat menghampiri Dewa Arak, Setan Botak, Setan Muka Tengkorak, dan Setan Tenaga Raksasa melanjutkan maksud yang tertunda Mereka kembali menghampiri kancah pertarungan antara Melati dan Setan Kecil Muka Hitam Tentu saja semua ini tak luput dari penglihatan Dewa Arak Dan dalam waktu yang hanya sekejap saja, Dewa Arak memutar benaknya untuk memperhitungkan tindakan yang harus dilakukan Maka, sebuah keputusan langsung diambilnya Hih! Dewa Arak seketika menjejakan kaki Sesaat kemudian, tubuhnya melayang menuju kancah pertarungan yang terjadi antara Melati dan Setan Kecil Muka Hitam Melati Cepat pergi Di saat tubuhnya tengah meluruk ke dalam kancah pertarungan, Dewa Arak menyerukan perintah pada kekasihnya Karuan saja, seruan Dewa Arak membuat Melati kaget Memang, saking terlalu memusatkan perhatian untuk mengalahkan Setan Kecil Muka Hitam Gadis berpakaian putih ini tidak tahu hal-hal yang tengah berlangsung di sekelilingnya Namun meskipun demikian, perintah Dewa Arak tidak berani dibantahnya Dia tahu, Dewa Arak pasti mempunyai alasan kuat Itulah sebabnya, tanpa ragu-ragu lagi Melati segera melempar tubuh ke belakang Langsung dijauhinya kancah pertarungan Tubuhnya yang ramping berputaran di udara dalam usaha untuk menjauhi lawan Tentu saja Setan Kecil Muka Hitam tidak sudi memberi kesempatan pada lawan Dia pun melesat mengejar Dan sekarang, Melati benar-benar dalam bahaya besar Ini karena maksudnya dijalankan di saat keadaannya tidak menguntungkan Tapi sebelum Setan Kecil Muka Hitam sempat melancarkan serangan terhadap Melati Dewa Arak telah lebih dulu melesat memotong jalur lompatannya Bukan hanya itu saja Kedua tangannya cepat dilayangkan untuk memapak serangan Setan Kecil Muka Hitam Kali ini, Arya tidak ragu-ragu lagi untuk mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Apalagi, keadaan yang dihadapi sekarang amat gawat Kesudahannya sudah bisa diduga Terjadilah benturan antara dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam kuat Plak, plak, ayuh Terdengar jeritan tertahan dari mulut Setan Kecil Muka Hitam ketika tubuhnya melayang deras ke belakang Kedua tangannya terasa sakit bukan main Bahkan dadanya pun terasa sesat Memang, tenaga dalam datuk berwajah hitam ini cukup jauh di bawah Dewa Arak Meskipun demikian, Setan Kecil Muka Hitam masih bisa menunjukkan kelihayannya sebagai datuk golongan hitam Maka tanpa menemui kesulitan, dipatahkannya kekuatan yang membuat tubuhnya melayang ke belakang Lalu, hub, dengan gerakan indah dan manis, Setan Kecil Muka Hitam mendarat di tanah Memang, pemuda berambut putih keperakan itu tidak terpengaruh apa-apa setelah terjadi benturan Namun Dewa Arak tidak sempat berbuat sesuatu Karena di saat tubuh Setan Kecil Muka Hitam tadi tengah melayang, Setan Botak, Setan Muka Tengkorak, dan Setan Tenaga Raksasa telah mengurungnya dan Melati yang belum melesat jauh Hihihi Suara tawa bergetar yang mengandung pengerahan tenaga dalam, Membuat Melati terjingkat bagai disengat tular berbisa Cepat kepalanya menoleh ke kanan, Tempat suara terkekeh tadi berasal Dada Melati seperti diseruduk seekor kerbau ketika pandangannya tertumbuk pada sepasang metu yang menyorotaneh Sorotannya begitu terang menyilaukan, Dan mengandung pengaruh mengerikan Sepasang metu milik metu malaikat Hihihi Metu malaikat kembali terkekeh melihat Melati terpaku Dia tahu, mengapa gadis berpakaian putih itu bersikap demikian Maka, tataplah mataku terus, anak manis Tata aap Tata aap ujar metu malaikat, bergetar Kedengarannya sepeleh saja ucapan metu malaikat Tapi anehnya, ada kekuatan tidak nampak yang memaksa Melati mengikuti perintah itu Betapapun hatinya dikeraskan untuk tidak menuruti, tapi kepalanya sukar digerakan Terutama sekali, sepasang matanya yang terus saja terpaku pada sepasang metu metu malaikat Ternyata, bukan hanya Melati saja yang merasakan pengaruh aneh itu Bahkan semua orang yang berada di situ, merasakan adanya keinginan menuruti perintah itu Hanya saja, keinginan itu kecil sekali Dan termasuk di antara orang yang merasakan adanya pengaruh itu adalah Dewa Arak Dan seketika itu pula, pemuda berambut putih keperakan ini sadar oleh sesuatu yang tengah dihadapi kekasihnya Melati hendak ditundukan dengan kekuatan ilmu sihir Dewa Arak tahu, karena telah pernah mengalaminya sendiri Kalau saja tidak ada yang menolongnya, mungkin dia sudah tewas di tangan ahli sihir itu Untuk jelasnya, silakan bakal serial Dewa Arak dalam episode penganut ilmu hitam Melati Jangan tatap matanya Dia tengah menyihirmu sentak Dewa Arak, keras Kemudian pemuda berambut putih keperakan ini melesat ke tempat Melati dan metu malaikat tengah berhadapan 4. Setan botak, setan muka tengkorak, dan setan tenaga raksasa tentu saja tidak membiarkan Dewa Arak meloloskan diri dari kepungan Maka begitu melihat pemuda berambut putih keperakan itu bergerak, mereka pun melesat untuk mencegah Di antara tiga datuk golongan hitam itu, hanya setan botak yang berada di tempat yang akan dilalui Dewa Arak Maka dia tidak mengalami kesulitan sedikit pun untuk menghadang Sadar kalau Dewa Arak merupakan lawan tangguh, setan botak tidak berani bertindak main-main Segera dilepaskannya cambuk berujung dua yang semula membelit pinggang, lalu dilecutkannya ke arah Dewa Arak Siut, siut Diiringi bunyi berkesiutan cukup nyaring, ujung-ujung cambuk itu meluncur Hebatnya, masing-masing ujung menuju ke arah yang berbeda Yang satu menuju ubun-ubun, sedangkan yang lain menuju bawah hidung Dan itu merupakan dua jalan darah kematian Apabila terkena, nyawa Dewa Arak pun akan melesat ke alembaka Pada saat yang bersamaan dengan meluncurnya serangan setan botak, setan muka tengkorak, dan setan tenaga raksasa tengah meluruk ke arah Dewa Arak Setan muka tengkorak melompat, sedangkan setan tenaga raksasa menggelindingkan tubuhnya laksana bola Rupanya, masing-masing datuk itu tidak ingin mempunyai kesamaan dalam menyerang Dewa Arak Tentu saja, Dewa Arak tidak mempedulikan setan tenaga raksasa dan setan muka tengkorak yang masih berada di belakangnya Perhatiannya hanya dipusatkan pada setan botak yang telah melancarkan serangan mematikan Kalau menuruti perasaan, sepertinya Dewa Arak ingin menangkap ujung-ujung cambuk yang tengah meluncur ke arahnya Dia tahu, dengan kelebihan tenaga dalam yang dimiliki, cambuk itu dapat ditangkapnya tanpa harus terluka Namun Dewa Arak tidak ingin terlarut oleh perasaan Pengalaman demi pengalaman yang dialami telah memberi pelajaran kepadanya Kalau kebanyakan senjata tokoh golongan hitam mengandung racun mematikan Dia yakin kalau telapak tangannya tidak akan terluka apabila cambuk itu ditangkapnya Tapi, keadaan akan menjadi lain jika cambuk itu mengandung racun ganas Maka dalam waktu yang hanya sedikit, guci arak yang tergantung di punggungnya diambil Kemudian disampoknya lecutan cambuk itu Citar, citar Ledakan keras seperti halilintar menyambar Terdengar ketika ujung-ujung cambuk itu beradu dengan badan guci Maka kesudahannya, lesatan Dewa Arak terhambat Dan, hup! Pemuda berambut putih keperakan itu mendarat di tanah Sementara, setan botak sendiri terhuyung-huyung ke belakang Hal ini saja cukup menjadi bukti kalau tenaga dalam setan botak masih di bawah Dewa Arak Tapi sebelum Dewa Arak meneruskan maksudnya, setan tenaga raksasa dan setan muka tengkorak telah lebih dulu meluruk ke arahnya dari tempat yang berbeda Setan muka tengkorak dari udara, sedangkan setan tenaga raksasa masih dalam keadaan bergelindingan Maka, terpaksa Dewa Arak mengalihkan perhatian ke arah dua datuk itu Dan untuk itu, terpaksa tubuhnya berbalik Hih! Ketika telah berada di dekat Dewa Arak, setan muka tengkorak langsung melancarkan serangan berupa sampokan tangan kanan dengan jari-jarinya terkembang ke arah pelipis Wutk! Di saat yang bersamaan, dari bawah setan tenaga raksasa mengirimkan tendangan ke arah dada Dewa Arak Cepat sekali kedua serangan itu riba, Dewa Arak baru saja berbalik, ketika kedua serangan itu meluncur Namun, meskipun demikian dia tidak gugup Dalam waktu yang hanya sekejap saja, jalan keluar telah ditemukan Memang tepat sekali tindakan yang diambil Dewa Arak Tubuhnya cepat merendah, lalu Gucci yang sejak tadi terpegang di tangan langsung dipalangkan di depan dada Wutk! Belangga! Rentetan kejadiannya berlangsung demikian cepat Sampokan tangan mata malaikat hanya menyambar angin di atas kepala Dewa Arak Sedangkan kaki setan tenaga raksasa terpaksa berbenturan dengan Gucci Kejadian itu berlangsung dalam selisih waktu yang demikian singkat Tapi kesudahannya, baik setan tenaga raksasa maupun Dewa Arak sama-sama terhuyung ke belakang Setan tenaga raksasa terhuyung tiga langkah, sedangkan Dewa Arak hanya satu langkah Itu pun sebagian besar karena kedudukan pemuda berambut putih keperakan ini kurang menguntungkan Belum juga Dewa Arak sempat memperbaiki keadaannya, setan muka tengkorak telah kembali melancarkan serangan susulan Tangan kirinya yang berbentuk mengepal, dipukulkan ke arah dada Dan selagi serangan setan muka tengkorak meluncur, dari arah belakang cambuk setan botak kembali mematuk-matuk ke arah ubun-ubun Dewa Arak Kali ini, Dewa Arak diserang dari dua arah Hih! Dewa Arak cepat melompat ke kanan Dan selagi tubuhnya berada di udara, gucinya diangkat ke atas kepala Gluk, gluk, gluk Suara tegukan terdengar ketika Arak itu melewati tenggorokan Dewa Arak dalam perjalanannya menuju perut Sesaat kemudian, ada hawa hangat berputar di dalam perut, lalu merayap ke atas kepala Hub! Tubuh Dewa Arak limbung ke kanan dan ke kiri ketika mendarat di tanah Ini menjadi pertanda kalau ilmu belalang sakti miliknya telah siap digunakan Setan botak, setan muka tengkorak, dan setan tenaga raksasa langsung tertegun bercampur heran ketika melihat tingkah laku Dewa Arak Dengan sendirinya, pertarungan pun terhenti Meskipun mereka telah mendengar akan ilmu belalang sakti milik Dewa Arak yang khas, namun begitu melihat sendiri tetap saja rasa heran itu muncul Tapi hanya sebentar saja setan botak, setan muka tengkorak, dari setan tenaga raksasa tertegun Dan seiring hilangnya perasaan kaget, mereka kembali melancarkan serangan Hasilnya, pertarungan yang sempat tertunda sejenak itu kembali berlangsung Sementara itu di Arna Iain, Melati benar-benar telah berada di bawah pengaruh metu malaikat Pandangannya terus saja tertuju pada sepasang metu-metu malaikat Bagus, anak manis Tatap terus mataku Tatap Tata aap Dan sekarang tubuhmu terasa lemas Lemak aas Lemak aas Kau tidak mampu lagi berdiri Lemak aas ujar metu malaikat Akibatnya memang hebat Melati yang memang sudah berada di bawah pengaruh kekuasaan metu malaikat Tidak kuasa melawan perintah itu Sekujur tubuhnya terasa lemas Seakan-akan, semua tulang belulangnya copot Tanpa mampu ditahan lagi, tubuhnya ambruk di tanah Dan kedua kakinya memang sudah tidak mampu lagi menyanggah tubuh Beruk Melihat melati sudah tergolek tidak berdaya lagi Metu malaikat menghampiri Perlahan-lahan saja kakinya terayun Rupanya, kakek bermata mengerikan ini tidak merasa khawatir kalau melati akan bangkit dan menyerangnya Dan memang, gadis berpakaian putih itu tetap tergolek lemah di tanah Bahkan sampai mata malaikat berada di dekatnya dan membungkuk Tubuhnya tetap tak bergeming Demikian juga ketika kakek bermata mengerikan itu menotoknya Tuk! Tak terdengar adanya keluhan dari mulut melati ketika jari-jari tangan mata malaikat menotoknya Sekarang, tubuhnya terasa lemas Tidak hanya karena pengaruh ilmu sihir lawan, tetapi juga karena totokan Hahaha! Tawa mata malaikat meledak Dan masih dengan suara tawa yang belum putus, dia bangkit Nada kemenangan dan kegembiraan tampak jelas dalam suaranya Bahkan tawanya pun belum putus ketika pandangannya beralih ke tempat anak buahnya bergerombol Bahwa gadis itu ke dalam perintah mata malaikat sambil mengacungkan jari telunjuk ke arah melati Tanpa menunggu perintah dua kali, empat orang gerombolan golongan hitam yang kini berseragam prajurit Melangkah menuju tempat tubuh melati tergolek Sementara, mata malaikat sama sekali tidak mempedulikan melati lagi Pandangannya kini dialihkan ke arah pertarungan yang berlangsung antara dewa arak melawan empat datuk golongan hitam Memang, kini setan kecil muka hitam telah ikut menceburkan diri dalam kancah pertarungan Dengan penuh perhatian, mata malaikat menyaksikan jalannya pertarungan Sepasang matanya yang bersinar kehijauan, hampir tidak pernah berkedip sama sekali Beberapa kali kepalanya terangguk-angguk Ternyata berita yang terdengar di dunia persilatan tentang keandahan dan kedasyatan ilmu belalang sakti, tidak berlebihan Ilmu itu benar-benar dasyat, desah mata malaikat nadanya penuh kekaguman Setelah memperhatikan jalannya pertarungan beberapa saat Kekaguman mata malaikat atas kepandayan dewa arak memang beralasan Tokoh muda yang menggemparkan itu dikeroyok empat datuk golongan hitam Namun, tidak tampak kalau pemuda berambut putih keperakan itu berada di pihak yang terdesak Padahal, pertarungan telah berlangsung lebih dari 15 jurus Sementara itu, orang yang dikagumi mata malaikat sama sekali tidak tahu apa-apa Masalahnya seluruh perhatian dewa arak tengah terpusat pada lawan-lawannya Segenap kemampuannya dikerahkan, karena serbuan gabungan dari keempat lawan memang dasyat bukan kepalang Kepandayan perseorangan dari empat datuk golongan hitam itu sudah cukup hebat Dan kini mereka maju menghadapi dewa arak secara berbarengan Bisa dibayangkan kedasyatan serangan gabungan itu Tambahan lagi, keempat datuk itu mampu saling isi-mengisi di antara mereka Serangan mereka seperti dikendalikan satu pikiran Dengan sendirinya, kedasyatan serangan pun semakin bertambah Dan, kedasyatan serangan itu jelas dirasakan dewa arak Pemuda berambut putih keperakan ini merasakan tekanan yang amat kuat Dan setiap serangan lawan yang datang silih berganti dan bertubi-tubi Tentu saja hal itu membuat dewa arak hampir tidak mempunyai kesempatan melancarkan serangan balasan Hanya sesekali saja kesempatan ini didapat Dan itu pun selalu berhasil dikandaskan lawan-lawannya Memang, kerjasama empat datuk itu patut diberikan acungan jempol Namun hal itu bukan berarti dewa arak tidak berdaya Meskipun kelihatannya kewalahan, tapi sebenarnya sama sekali tidak tergesak Dan hal itu diketahui metumalaikat Itulah sebabnya kepalanya teangguk-angguk pertanda kagum pada dewa arak Dan kekagumannya semakin menebal ketika melihat tingkah tokoh muda yang menggemparkan itu Betapa tidak, di kancah pertarungan itu Metumalaikat melihat dewa arak masih sempat meminum araknya Padahal, serangan demi serangan datang bertubi-tubi Yang lebih gila lagi, beberapa kali sewaktu serangan meluncur Dewa arak malah anak-anak menenggak araknya Baru ketika serangan hampir mengenai sasaran Dia mengelak dengan gerakan seperti orang akan jatuh Dan, serangan itu pun lolos Karuan saja hal itu membuat lawan dewa arak semakin kalap Sebagai akibatnya, serangan-serangan yang dilancarkan pun semakin dasyat Menginjak jurus ke-65, dewa arak mulai kewalahan Memang, betapapun hebatnya ilmu belalang sakti dan kepandainya tinggi Namun karena lawan-lawan yang dihadapi adalah tokoh utama dunia persilatan Tetap saja jadi keteter Jurus demi jurus berlalu Dan seiring semakin lamanya pertarungan berlangsung Semakin terlihat jelas keadaan dewa arak yang terus dihimpit Sudah bisa ditebak kalau pertarungan terus berlanjut Dewa arak akan berada di pihak yang rugi Hahaha Metamalaikat tertawa bergelap ketika melihat perubahan pada jalannya pertarungan Sebagai seorang tokoh persilatan yang telah memiliki kepandain tinggi Tentu saja akhir pertarungan itu bisa dinilainya Sekarang kau baru tahu kelihayan kami, dewa arak Jangan coba-coba menentang tingkah kami Karena siapapun yang mencoba menghambat, akan wancur Hahaha Metamalaikat mengakhiri ejokan bernada kemenangan dengan sebuah tawa keras menggelegar yang panjang Rupanya, kakek bermata mengerikan ini merasa gembira sekali Hatinya begitu yakin kalau dewa arak akan roboh Walaupun demikian, di hati kecilnya timbul perasaan kagum Sukar dipercaya kalau orang semuda dewa arak mampu menghadapi empat datuk golongan hitam sekaligus Bahkan sampai sekian lamanya Padahal, dia sendiri tidak yakin akan mampu bertarung sampai sekian puluh jurus Tentu saja bukan hanya metamalaikat yang bisa menilai akhir dari pertarungan Dewa arak dan empat datuk golongan hitam itu pun demikian pula Kini pertarungan telah menginjak jurus ke-80 Sementara, keadaan dewa arak semakin memburuk, terus terdesak dan terhimpit Dewa arak sadar kalau pertarungan terus dilanjutkan, pasti akan kalah Bila hal itu terjadi, kalau tidak tewas, pasti akan tertawan Lalu, bagaimana nasib melatih kalau dia pun ikut tertawan? Memang, Arya selalu mempertimbangkan setiap langkah yang akan diambil Kadang kalah, di dalam mengambil keputusan perasaannya harus diabaikan Demikian pula kali ini Dewa arak yang menyadari akan keadaan yang tak menguntungkan Berpikir keras meneari jalan untuk melarikan diri Kalau menuruti perasaan, sebenarnya dewa arak tidak ingin meninggalkan tempat itu Masalahnya, hatinya sangat khawatir oleh keselamatan melati yang tengah tertawan Tapi, akal sehatnya menyuruhnya pergi meninggalkan tempat itu Karena kalau sampai tertawan pula, siapa lagi yang akan menolong melati? Dia harus selamat agar bisa menolong melati selama ada kesempatan Tapi begitu melihat melati di bawah anak buah mata malaikat, dewa arak tak tinggal diam Dia berusaha keras menolong Tapi jangankan melakukan hal itu Untuk keluar dari kepungan empat lawannya saja, sudah sulit bukan kepalang Sampai tubuh kekasihnya lenyap di bawah masuk ke dalam bangunan istana Dewa arak tetap belum bisa menerobos kepungan yang amat kuat dari lawannya Dewa arak bukan orang bodoh Malah sebaliknya, dia adalah pendekar muda cerdik dan memiliki wawasan luas Itulah sebabnya, keinginannya untuk melarikan diri tidak ditunjukkan secara terang-terangan Karena apabila maksudnya terbaca, besar kemungkinan akan sulit dilaksanakan Pasti empat datuk golongan hitam itu akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya Bahkan bukan tidak mungkin mata malaikat akan ikut campur Yakin akan dugaannya, dewa arak tetap menunjukkan sikap seperti sebelumnya Melakukan perlawanan sekuatnya, sambil menunggu kesempatan muncul Akhirnya setelah menunggu sampai 15 jurus, kesempatan baik menghampiri dewa arak Tanpa membuang-buang waktu lagi, kedua tangannya dihentakan berkali-kali Hihwus! Hembusan angin keras berhawa panas menyengat, keluar dari kedua tangan dewa arak yang dihentakan Inilah jurus pukulan belalang Dan kejadian yang berlangsung, sama sekali tidak menyimpang dari rencana dan dugaan dewa arak Begitu pukulan jarak jauh jurus pukulan belalang menyambar, kontan empat datuk golongan hitam itu bertindak untuk menyelamatkan diri secara serabutan Kesempatan seperti inilah yang ditunggu-tunggu dewa arak Tanpa membuang-buang waktu lagi, tubuhnya dilemparkan ke belakang, dan bersalto beberapa kali di udara Lalu, tuk! Dewa arak langsung menotokkan ujung kakinya Maka sesaat kemudian, tubuhnya pun kembali melayang Hanya saja, kali ini menuju bagian atas dinding istana Keparat maki mata malaikat geram Kakek bermata mengerikan ini tidak menyangka kalau dewa arak akan bertindak seperti itu Dengan sendirinya, dia sama sekali tidak siap untuk mengejar Sebagai akibatnya, dia terlambat mengejar Desadari kalau tidak akan sempat mencegah, pemuda berambut putih keperakan itu akan meninggalkan istana Tapi hal itu tak berarti mata malaikat diam berpangku tangan saja Cepat kakinya digenjotkan Sesaat kemudian, tubuhnya melesat memburu dewa arak Cegah dewa pengecut itu pergi perintah mata malaikat pada anak buahnya yang bertugas menjaga pintu gerbang Terdengar keras menggelegar seruan mata malaikat Karena hampir seluruh tenaga dalam yang dimilil dikerahkan pada teriakannya Hal itu dilakukan karena perasaan khawatir akan lolosnya dewa arak Usaha mata malaikat ternyata tidak sia-sia Teriakannya yang keras terdengar oleh anak buahnya yang bertugas menjadi pasukan panah di bagian atas dinding Tanpa menunggu perintah dua kali, mereka merentangkan busur masing-masing dengan anak panah siap luncur Lepas! Salah seorang di antara mereka yang mendapat tugas sebagai pemimpin kelompok, mengeluarkan perintah Tak pelak lagi! Tuang, tuang, tuang! Puluhan anak panah meluruk ke arah berbagai bagian tubuh dewa arak disertai suara berdasing nyaring Sudah terbayang dibenak kalau sekujur tubuh pendekar muda yang menggemparkan itu akan ditembus puluhan anak panah Apalagi, dewa arak tengah berada di udara ketika mendapat serangan-serangan anak panah itu Kelihatannya, antara dewa arak dan puluhan anak panah itu saling song-song Namun menghadapi luncuran puluhan anak panah itu, dewa arak tidak gugup Sebelum ujung-ujung anak panah yang runcing itu menembus tubuhnya, kedua tangannya segera diputar-putar di depan dada Arah gerakannya, dari dalam keluar dengan kedudukan kedua tangan saling memalang Wut, wut, wut Kelihatannya, sembarangan dan tidak mengandung tenaga putaran kedua tangan dewa arak Tapi akibatnya, benar-benar menggiriskan Dari kedua tangan yang berputaran itu keluar angin keras yang membuat luncuran anak-anak panah berpentalan tak tentu arah Sebelum sempat mendekati tubuh dewa arak Yang lebih gila lagi, sebagian di antaranya berpentalan dalam keadaan berpatahan Dari sini saja sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki dewa arak Karuan saja kejadian itu membuat pasukan panah gerombolan metamalaika terkejut bukan kepalang Dan ternyata puluhan anak panah yang tengah meluncur cepat tadi berbalik arah Dan untuk sesaat, mereka semua terkesima Hanya sekejap saja, gerombolan anak buah metamalaika terkesima Tapi waktu yang sangat singkat itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Arya Kedua kakinya kini sudah hingga di atas dinding Tap, hih Tak sampai sekedipan mata, dewa arak sudah melayang keluar laksana seekor kelelawar besar Jelek Begitu kedua kaki dewa arak mendarat di tanah, metamalaikat berhasil hinggap di atas dinding Dan saat itulah tangannya dihentakan Wus, beres Hebat bukan kepalang pukulan jarak jauh yang dilepaskan metamalaikat Dan ternyata serangan itu menghantam punggung sebelah kiri dewa arak hingga terguling-guling Namun, tak ada keluhan sedikitpun dari mulutnya Bahkan dengan menggunakan bantuan tenaga gulingan itu, dia terus melesat kabur Keparat maki metamalaikat penuh geram, melihat dewa arak telah melesat meninggalkan tempat itu Kini disadari tidak ada gunanya lagi melakukan pengejaran Dewa arak telah berhasil lolos Maka yang dapat dilakukan metamalaikat hanya menatap penuh rasa marah pada dewa arak yang semakin mengecil Sekarang kau boleh lolos lagi, dewa arak Tapi tak untuk lain saat Cukup sudah dua kali kau memperdayaiku, desis metamalaikat Suaranya terdengar tertahan, menandakan kemarahan Setelah mengucapkan kata-kata bernada ancaman, metamalaikat berbalik dan melompat turun Perketat penjagaan Jangan biarkan ada seorang pun yang masuk kemari Tanpa menunggu tanggapan anak buahnya lagi, metamalaikat melangkah ke dalam istana 5. Bangsat terkutuk Ucapan bernada penuh rasa geram keluar dari mulut seorang pemuda berambut putih keperakan Suara menggelutuk keras pun terdengar dari mulutnya Jelas, dia tengah dilanda kemarahan hebat Pemuda itu berpakaian ungu Rambutnya yang panjang, berwarna putih keperakan Dan sebuah guci arak yang tergantung di punggung adalah ciri khasnya Ya, dialah dewa arak Kali ini tampak dewa arak tengah murta Ini bisa dilihat dari tarikan wajahnya yang menegang dan sorot penuh kemarahan dari sepasang matanya Hal ini tidak aneh Di sekelilingnya ternyata tampak rumah-rumah yang telah menjadi onggokan arang Metamalaikat Orang seperti kau memang Harus cepat dilenyapkan Kalau tidak, malah petaka akan tersebar di mana-mana desis dewa arak penuh geram Diam-diam di dalam hati kecilnya Pemuda berambut putih keperakan ini merasa menyesal bukan kepalang melihat keadaan sekitarnya Dia tahu, kejadian itu belum lama berlangsung Baru dua hari tempat ini dilalui Dan saat itu keadaan belum seperti sekarang ini Kalau saja tidak terluka dalam yang cukup parah Sehingga memaksanya tinggal di hutan selama dua hari untuk mengobati luka Mungkin tidak akan terjadi keadaan seperti ini Paling tidak akan dapat mengulurkan pertolongan Kini dewa arak sudah sehat kembali Luka dalamnya telah sembuh sama sekali Maka, sekaranglah saatnya untuk membuat perhitungan terhadap Metamalaikat dan gerombolannya Meskipun tahu kalau pihak lawan amat kuat Tapi dewa arak tidak putus asa Biar bagaimana panun, melati harus diselamatkan Memang, sudah dua hari melati menjadi tahanan Metamalaikat Dan Arya tidak tahu, apa yang tengah terjadi pada kekasihnya Meskipun demikian, hatinya yakin melati tidak akan menerima tindakan tidak senonoh dari gerombolan Metamalaikat Apalagi dia telah mendengar sendiri kalau Metamalaikat sangat membenci perbuatan itu Dan memang, tak pernah terdengar kalau Metamalaikat dan gerombolannya melakukan perbuatan rendah seperti itu Hal itulah yang menjadikan dewa arak tidak terlalu cemas Dia yakin, anak buah Metamalaikat tidak akan ada yang berani melanggar larangan pimpinannya Jadi, ancaman bagi melati hanya akan muncul dari Metamalaikat Dewa arak tahu, Metamalaikat adalah tokoh sesat yang menguasai ilmu sihir Jadi, kemungkinan besar melati akan dijadikan semacam tumbal untuk ilmunya Begitulah dugaan dewa arak Terkaan seperti itu semakin mengurangi kecemasannya akan nasib melati Dari pengalaman, dewa arak tahu kalau menuntut ilmu seperti itu tidak bisa sembarangan Ada saat-saat yang tepat untuk melakukannya Misalnya, di malam bulan Purnama Dan yang penting, setelah sembuh tujuan untuk menyelamatkan melati harus dilaksanakan Dalam keadaan siap tarung seperti ini, kemungkinan untuk berhasil menyelamatkan melati menjadi lebih besar Teringat kembali akan melati, membuat dewa arak jadi tidak sabar Setelah melempar pandangan sejenak ke arah onggokan arang yang berhamparan di sana-sini Kakinya kemudian melangkah meninggalkan tempat itu Tujuannya sudah jelas Tiba di istana kerajaan gambang secepat mungkin untuk membebaskan melati Kasaan tidak sabar mendorong dewa arak untuk mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya Agar bisa segera tiba di istana kerajaan gambang Sesaat kemudian, tubuhnya lenyap Sekarang yang terlihat hanya sekelebatan bayangan ungu dalam bentuk tidak jelas Terus melesat ke depan Karena dewa arak mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh Maka dalam waktu sebentar saja bentuk bangunan itu sudah terlihat Tambahan lagi, jarak antara tempat pemuda berambut putih keperakan itu berada dengan istana kerajaan gambang memang tidak begitu jauh Di dalam hati, dewa arak memuji kecerdikan orang yang telah membangun istana kerajaan gambang Nyatanya, letak istana itu berada di tengah-tengah lapangan luas tanpa halangan Hal ini amat menguntungkan, karena membuat pandangan tidak terhalang bila datang serbuan dari manapun Hanya sayangnya, istana kerajaan gambang itu kini telah jatuh ke tangan mata malaikat dan gerombolannya Dewa arak yakin, kedatangannya telah diketahui Namun, hal itu tidak dipedulikan Sepasang kakinya terus saja diayunkan Sambil terus melangkah, dewa arak mengarahkan pandangan ke depan Sepasang matanya tertuju pada bangunan istana yang semakin kelihatan membesar seiring semakin dekatnya jarak antara dirinya dengan istana itu Namun, seiring semakin terlihat jelas istana itu, kerenyitan mulai timbul di dahi dewa arak Dan semakin lama, kerenyitan itu semakin bertambah banyak Jelas, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya Memang, hal itu tidak salah Ada perasaan tidak enak yang melingkupi hati dewa arak ketika mulai melihat jelas keadaan istana kerajaan gambang yang sepi sekali Tak terlihat seorang pun di sana Inilah yang menimbulkan kerenyitan di dahi dewa arak Bermacam-macam dugaan menyelinap di benaknya Mengapa istana kerajaan gambang terlihat demikian sepi? Apakah memang benar-benar tidak ditinggali lagi? Kalau ya, kemana metemalaikat dan gerombolannya pergi? Atau, sepinya keadaan di istana kerajaan gambang ini hanya buatan saja? Dan mereka bersembunyi, untuk menjebaknya Ini bukan merupakan hal mustahil Bukankah mata malaikat dan gerombolannya adalah orang-orang dari golongan hitam yang terbiasa menghalalkan segala care untuk mencapai tujuan? Dugaan yang terakhir memaksa dewa arak bertindak hati-hati Dengan sendirinya, kecepatan larinya dikurangi Dan sekujur urat syaraf dan otot-otot tubuhnya menegang waspada Dia telah bersiap-siap menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan Semakin dekat jaraknya dengan istana kerajaan gambang, lari dewa arak semakin pelan Bahkan akhirnya berhenti sama sekali, ketika telah berjarak lima tombak dari pintu gerbang istana Dewa arak mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru istana yang pintu gerbangnya tertutup rapat Tatapannya lebih terarah pada dinding-dinding bagian atas istana Dan ternyata tetap sepi Mece malaikat Keluar kau teriak dewa arak sambil mengerahkan tenaga dalam Dan memang, tindakan pemuda berambut putih keperakan ini sama sekali tidak sia-sia Teriakannya membahana ke seluruh penjuru Gemah yang ditimbulkannya terdengar bersahut-sahutan Dewa arak menunggu sejenak untuk melihat tanggapan atas teriakannya Tapi sampai gemah suaranya habis dipantulkan, tetap saja sedikit pun tidak ada tanggapan Dewa arak menajamkan telinganya Seluruh perhatiannya dipusatkan pada kedua belah alat pendengarannya Barangkali saja bisa ditangkap adanya suara-suara mencurigakan dari balik dinding istana yang tinggi Setidak-tidaknya, hal itu cukup untuk menunjukkan adanya seseorang di istana kerajaan gambang Tapi, untuk yang kesekian kalinya harapan dewa arak tidak terkabul Buktinya tidak terdengar adanya suara-suara seperti yang diharapkannya Yang tertangkap sepasang pendengarannya hanya suara desah angin Metemalaikat Keluar kau, pengecut Hadapi aku Jangan berlindung di balik panggung tahanan wanitamu Hadapi aku, Metemalaikat Untuk yang kedua kalinya, dewa arak mengeluarkan kata-kata bernada tantangan Kali ini, bahkan lebih keras daripada sebelumnya Hasil yang didapat dewa arak sama dengan sebelumnya Tidak ada sambutan sedikit pun atas terantangan yang diajukannya Selain gemateriakannya sendiri dan desah angin Maka kesabaran dewa arak pun habis Dia tidak mau menunggu lebih lama lagi Seketika kedua lututnya ditekuk Lalu, hih Tubuh dewa arak melayang ke atas Dan berputaran beberapa kali di udara Gerakannya tampak indah dan manis Jelig Ringan laksana sehelai daun Sepasang kaki tokoh muda yang menggemparkan ini hingga di atas dinding istana Dan ternyata, sepanjang dinding bagian atas kosong Tak nampak adanya seorang pun di sekitarnya Dewa arak mengedarkan pandangan ke bawah Tapi hanya suasana lengang dan sepi yang terlihat Tanpa ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Jelas, istana kerajaan gambang telah tidak berpenghuni lagi Hahaha dewa arak menghela nafas berat Tanpa memeriksa satu persatu bangunan Telah bisa diketahui kalau istana kerajaan gambang memang sudah tidak berpenghuni lagi Mete malaikat dan gerombolannya ternyata sudah tidak berada di situ Dan kemungkinan besar telah pergi Lalu, bagaimana nasib melatih? Apakah gadis berpakaian putih itu ikut dibawa pergi? Dan, kemana perginya? Lalu, mengapa mete malaikat pergi? Bukankah dia telah menjadi raja, meskipun hanya di sebuah kerajaan kecil? Tidak sayangkah dia meninggalkan tempat yang susah payah telah direbutnya itu? Berbagai macam pertanyaan menggayuti benak dewa arak Namun tidak ada satupun yang dapat terjawab Meskipun demikian, dewa arak tidak putus asa Dicobanya untuk mencari jawaban dengan kera menghubung-hubungkan kejadian yang dialami belakangan ini Ah! Dewa arak tersentak ketika telah mendapat sebuah jawaban Begitu mengingat-ingat tentang bekas kepala rampok yang dulu pernah menjabat sebagai pengawal khusus kerajaan gambang Dialah Garuda Mata I Tokoh itu pemah bercerita padanya tentang keinginan mete malaikat Untuk jelasnya, silakan bakal serial dewa arak dalam episode Garuda Mata I Ya! Pasti mete malaikat menuju kerajaan mandau, desah dewa arak perlahan Mungkin keinginannya itu akan dilaksanakan sekarang Tapi, apakah anak buahnya telah cukup untuk memerangi sebuah kerajaan besar seperti kerajaan mandau? Keberhasilan mete malaikat dan anak buahnya merebut kerajaan gambang, tidak bisa dijadikan patokan Masalahnya, kerajaan gambang adalah sebuah kerajaan kecil, di bawah pimpinan seorang raja yang tidak ingin di istananya ada manusia yang berjenis wanita Pikiran-pikiran seperti itu memimbangkan dewa arak Memang rasanya mustahil kalau mete malaikat akan menyerbu kerajaan mandau Sepertinya, itu tindakan gegabah dan terlalu terburu-buru Tapi kalau bukan untuk menyerbu kerajaan mandau, untuk apa istana kerajaan gambang ditinggalkan? Akhirnya setelah mempertimbangkan beberapa saat, dewa arak mengambil keputusan untuk pergi ke kerajaan mandau Dan kalau ternyata dugaannya salah, dugaan selanjutnya akan dipikirkan lagi Yakin akan keputusannya, dewa arak melompat turun dari atas tembok Dan begitu kedua kakinya mendarat di tanah, langsung saja melesat menuju ke timur, tempat kerajaan mandau terletak Tanpa ragu-ragu lagi, seluruh ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan Masalahnya dia tidak tahu, sejak kapan mete malaikat dan rombongannya meninggalkan istana kerajaan gambang? Hanya dalam beberapa kali lesatan, dewa arak sudah terlihat seperti sebuah benda berwarna ungu sebesar ibu jari kaki Semakin lama, bentuknya semakin mengecil Dan akhirnya, lenyap di kejauhan Rasa cemas akan terjadinya pertumpahan darah besar-besaran, membuat dewa arak harus mempercepat perjalanannya Seluruh kecepatan lari yang dimiliki dikeluarkan hingga mencapai puncaknya Dan pemuda berambut putih keperakan itu terus berlari tanpa mengendurkan kecepatan sedikitpun Entah berapa lama berlari, dewa arak sama sekali tidak mempedulikannya Yang jelas, sewaktu meninggalkan istana kerajaan gambang, matahari baru saja terbit Tapi sekarang, Seng Surya telah hampir berada di atas kepala Sinarnya sudah terasa tidak nyaman di kulit Dan selama itu dewa arak belum berhenti berlari Apalagi, mengendurkan kecepatannya Hebatnya, meskipun telah berlari sekian lamanya Tidak terlihat adanya tanda-tanda kalau dewa arak kelelahan Alunan napasnya masih biasa saja Peluh yang tampak pun hanya pada dahi, bawah hidung, dan sekitar leher Mendadak keraut wajah dewa arak berubah Begitu matanya tertumbuk pada sesuatu kejadian Dalam jarak belasan tombak di depan Di kejauhan sana, terlihat kepulan asap tebal berwarna hitam Bergumpal-gumpal, membubung tinggi ke angkasa Menilik keadaan itu bisa diperkirakan kalau di kejauhan sana telah terjadi kebakaran Perkiraan ini mengingatkan dewa arak akan peristiwa yang tadi pagi disaksikan Rumah-rumah di desa sekupang telah menjadi onggokan arang Apakah kebakaran di kejauhan itu sengaja dibuat orang? Dan, pelakunya adalah metemalaikat dan gerombolannya? Dengan menak dililit pertanyaan-pertanyaan, dewa arak meneruskan larinya Rasanya, dia ingin segera tiba di sana Tapi bagaimana lagi? Hanya sampai disitulah puncak kemampuan kecepatan larinya Beberapa lesatan kemudian, dugaan dewa arak terbukti Kebakaranlah yang menjadi penyebab timbulannya asap itu Dan ternyata kebakaran itu mengandung unsur kesengajaan Buktinya, segerombolan orang berpakaian prajurit kerajaan tengah bertindak di luar batas Dengan membakari rumah yang masih tersisa dan membunuhi penghuninya Dewa arak menggeram, murka bukan kepalang Masalahnya, enak saja mereka menyebar maut pada para pemilik rumah yang berusaha mencegah pembakaran Desing suara senjata, gemeretak api memakan kayu, disertai jeritan kesakitan dan kematian terdengar dari para pemilik rumah Mereka berusaha mencegah tempat bernaung dari si jago merah Ketarat Orang-orang seperti kalian memang tidak pantas dibiarkan hidup seru dewa arak Keras sambil melompat menerjang Lompatan dewa arak ternyata bertepatan dengan seorang prajurit yang tengah mengayunkan pedangnya ke arah leher seorang pemilik rumah Shingga Tak Meta pedang yang hampir mengirim nyawa seorang pemilik rumah ke alam baka itu Berhasil dipapak dewa arak dengan sentilan jari telunjuk Akibatnya, meta pedang itu patah jadi dua Bahkan patahannya malah meluncur ke arah tenggorokan prajurit itu Tentu saja mendapat serangan yang sama sekali tidak terduga Prajurit yang apes itu jadi kebuakan dan gugup Dengan sebisa-bisanya, pedangnya yang tinggal sepotong diayunkan untuk menangkis Dan Terangguk Usaha untung-untungan prajurit itu berhasil juga Nyawanya yang sudah hampir terbang berhasil diselamatkan Namun prajurit itu tidak bisa buru-buru menarik nafas lega Karena begitu luncuran meta pedang berhasil ditangkis, dewa arak cepat melepaskan tendangan Wut, buk, hug, karena kejadiannya berlangsung demikian cepat Prajurit itu sama sekali tidak sempat berbuat apa-apa Dan tahu-tahu, perutnya telah tertendang Kelihatannya pelan saja, tapi akibatnya cukup dasyat Rasanya, perutnya seperti mendapat serudukan seekor banteng liar yang paling besar Tak pelak lagi, tubuh prajurit itu pun terpental ke belakang disertai jeritan menyayat Bahkan lebih mirip pelolong kematian Memang, tendangan dewa arak terlalu dasyat untuk dapat diterima prajurit sial itu Seluruh isi perutnya langsung hancur berantakan Darah segar pun mengalir di sudut-sudut mulutnya Saat itu juga, nyawanya melayang ke alam baka, sebelum tubuhnya sempat mencapai tanah Dewa arak Seruan-seruan kaget terdengar dari mulut rekan-rekan prajurit yang malang itu Jelas, mereka telah mengenai dewa arak Dewa arak hanya tersenyum pahit mendengar panggilan itu Diperhatikannya wajah para prajurit itu sekilas Dan seketika itu juga, langsung dikenalinya Kiranya kalian anak buah metemalaikat Kali ini, jangan harap kuampuni ancam dewa arak dengan suara berdesis Dewa arak memang telah murka Maka setelah melihat kekejaman yang dilakukan anak buah metemalaikat Langsung diputuskan untuk melenyapkan mereka selama-lamanya Hanya sekian saja kah jumlah kalian Mana yang lainnya? Dan mana pula metemalaikat dengus dewa arak tanpa menyembunyikan perasaan heran? Tidak aneh kalau pemuda berambut putih keperakan itu merasa heran Terutama ketika melihat jumlah gerombolan anak buah metemalaikat yang hanya sedikit Mereka tak lebih berjumlah 10 orang saja Itu pun bila digabung dengan prajurit yang tewas di tangan dewa arak tadi Kesembilan anak buah metemalaikat hanya saling berpandangan satu sama lain Tampak adanya sorot kegentaran dalam sinar metu mereka Begitu telah mengetahui kelihayan dewa arak Jangankan hanya sembilan Biar ditambah lima kali lipat lagi Dewa arak pasti akan mampu menggilas mereka Dengar Apabila bersedia menunjukkan di mana kawanku ditahan Dengan senang hati kalian akan kubiarkan hidup Cepat Jangan sia-siakan kesempatan yang kuberikan ini Ujar dewa arak Memberi penawaran Kembali kesembilan anak buah metemalaikat itu saling berpandangan sejenak Kemudian Haaat Diawali teriakan keras membahana Kesembilan orang golongan hitam itu menerjang Golok dan pedang yang sejak tadi tercekal di tangan Diayunkan ke arah berbagai bagian tubuh dewa arak Rupanya kalian memilih mati kata dewa Arak Seiring keluarnya ucapan itu Dewa arak lang Sang bertindak Sekali kakinya bergerak Tubuhnya telah menyelinap di antara kelebatan senjata lawan Tak ubahnya bayangan Dan ketika tangan serta kakinya mulai bergerak Tubuh anak buah metemalaikat telah berpentalan ke sana kemari Jerit kesakitan dan lolong kematian tampak mengiringi tertemparnya tubuh mereka Hanya dalam beberapa gebrakan saja Sudah tidak ada lagi anak buah metemalaikat yang masih berdiri tegak Semuanya telah bergeletakan tanpa nyawa di tanah Hahaha Dewa arak menghela nafas berat Ada perasaan tidak enak mengganjal di hatinya ketika melihat semua lawan telah tewas Memang, pemuda berambut putih keperakan ini jarang membunuh lawan kecuali terpaksa Setelah memperhatikan mayat lawan-lawannya sekilas Dewa arak mengalihkan pandangan ke arah para pemilik rumah yang berdiri tertegun Memperhatikan tempat tinggal mereka yang telah menjadi onggokan arang Sebenarnya apa alasan gerombolan penjahat itu membumi hanguskan rumah-rumah ini? Kisanak tanya Arya pada salah seorang di antara pemilik rumah yang masih terkesima Mereka menanyakan pada kami tentang orang yang berjuluk Garuda Matusatu Karena memang tidak tahu, kami jawab saja apa adanya Tapi, mereka menyangka kami berbohong Dan akibatnya, seperti ini jawab seorang laki-laki berkumis tebal Dia adalah salah seorang dari tiga pemilik rumah yang masih hidup Dewa arak mengangguk-anggukan kepala Oh iya, Kisanak Apakah di samping sepuluh orang ini kau melihat yang lain? Dan mereka adalah kawan dari sepuluh orang ini? Tanya Dewa arak Aku sendiri tidak tahu pasti rombongan yang kau maksudkan Cuan Pendekar Tapi yang jelas, aku memang melihat serombongan besar orang berpakaian prajurit Menilik arah yang ditempuh, mungkin rombongan itu tengah menuju kerajaan Mandau Jawab laki-laki berkumis tebal itu Terima kasih, Kisanak Hanya itu yang diucapkan Dewa arak Karena sesaat kemudian tubuhnya telah lenyap dari situ Yang dilihat tiga orang pemilik rumah itu kini hanya sekelebatan bayangan ungu yang melesat cepat ke depan Luar biasa Orang semuda itu sudah memiliki kepandaian demikian tinggi Desis tiga orang pemilik rumah itu hampir berbareng Ada nada kekaguman yang syarat dalam ucapan tiga orang itu Bahkan sepasang meds mereka terus tertuju pada Dewa arak Sampai akhirnya lenyap di telan kejauhan Baru setelah itu, mereka menghampiri rumah yang telah menjadi onggokan arang Mereka sama sekali tidak pernah mimpi akan terjadi hal seperti ini Karena tinggal di sebuah tempat yang letaknya terpisah dari perumahan penduduk lainnya Segumpal kesedihan kembali membalut hati kebega orang itu Bukan karena tempat tinggal yang sudah tidak karuan bentuknya Tapi karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang tewas enam Hektometer Sambil mengelus-elus jenggot yang hanya beberapa lembar Raja Kerajaan Mandau yang bernama Prabu Tanjula mengangguk-anggukan kepala Tampak sekali keagungannya saat duduk di atas singgah sana kerajaan Jadi, gerombolan yang akan menyerbu istana kita adalah benar-benar gerombolan mata malaikat Patih sanggaratanya Prabu Tanjula sambil menatap tajam wajah seorang laki-laki tinggi kurus yang duduk di lantai Di sebelah kanan, kiri, dan depan laki-laki tinggi kurus yang ternyata menjabat patih itu Duduk pula pejabat kerajaan lain Begitulah laporan yang hamba terima dari para telik Sandi, Gusti Prabu, Jawa Patih Sanggara Jadi, semua laporan yang diberikan Garuda Matus satu benar Ah! Dia benar-benar seorang prajurit setia, Gumam Prabu Tanjula liris sambil mengelus-elus jenggotnya Rupanya, orang nomor satu di Kerajaan Mandau ini memiliki kebiasaan, gemar mengelus-elus jenggot Beberapa saat lamanya, Prabu Tanjula bertindak seperti itu Sementara, Patih Sanggara dan semua pejabat kerajaan yang ada di situ menunggu keluarnya ucapan selanjutnya dari junjungan mereka dengan sabar Kalau begitu, kita akan siapkan penyambutan untuk mereka Biar mereka tahu, kalau Kerajaan Mandau tidak bisa dianggap remeh Pengawal seru Prabu Tanjula, agak keras Hamba, Gusti Prabu, sambut salah satu dari dua orang pengawal yang menjaga pintu ruangan Kedua orang ini adalah prajurit pilihan yang bertugas menjaga keselamatan raja, dan sekaligus menjadi anggota pasukan khusus Katakan pada Panglima Tungga agar segera menghadap kuitah Prabu Tanjula Akan hamba laksanakan, Gusti Prabu, sahup pengawal yang memiliki banyak tahilalat di dahi itu Tubuhnya dibungkukan sedikit sambil menyentuhkan ujung-ujung jari kedua tangan yang dirapatkan ke hidung Usai berkata demikian, pengawal khusus itu segera melangkah meninggalkan ruangan ini Sepeninggal pengawal khusus yang memiliki banyak tahilalat itu, suasana menjadi hening Masing-masing orang hanyut dalam alun pikiran sendiri-sendiri Oh iya, Patih Sanggara Apakah sudah ada berita mengenai Garuda Mata 1? Pertanyaan Prabu Tanjula memecahkan keheningan yang mencekam Ampunkan hamba, Gusti Prabu Sampai saat ini, pasukan telik sandi yang dikirimkan belum mendapatkan berita mengenai Garuda Mata 1 dan Puspa Kenaka Hektometer Hanya gumaman pelan dan anggukan Prabu Tanjula yang menanggapi jawaban Patih Sanggara Mudah-mudahan, tugas yang ku berikan padanya bisa berhasil dengan baik Harap Prabu Tanjula lagi Tidak ada satu suara pun yang menyahuti Mereka semua diam Namun di dalam hati, sama-sama menginginkan agar harapan Prabu Tanjula terkabul Masalahnya, hal itu menyangkut keutuhan Kerajaan Mandau Kalau tugas Garuda Mata 1 sampai gagal, Kerajaan Mandau akan mendapat kerugian besar Kembali suasana jadi hening, larut oleh pikiran masing-masing Tapi hal itu tidak berlangsung lama Keheningan itu langsung membuyar ketika terdengar suara langkah kaki mendekati ruangan ini Dan sesaat kemudian, tampak dua sosok tubuh melangkah masuk Yang seorang pengawal khusus bertahil alat banyak Sedangkan sarunya lagi, seorang laki-laki tinggi besar dan bercambang bau kelebat Siapa lagi kalau bukan Panglima Tungga Hamba datang menghadap, Gusti Prabu Kata Panglima Tungga sambil memberi hormat Laki-laki tinggi besar ini kemudian bersimpuh Lutut sebelah kirinya ditekuk Dan tangan terkepal ditekankan ke bumi Hektometer, gumam Prabu Tanjula sambil kembali mengelus-elus jenggotnya Memang, aku mempunyai sebuah rencana Dan hanya kau dan pasukanmu saja yang lebih cocok untuk melaksanakan tugas ini Itulah sebabnya kau ku panggil kemari Hamba siap melaksanakan tugas Gusti Prabu, sambut Panglima Tungga cepat Bagus! Nah, sekarang dengarkan baik-baik tugas yang akan ku berikan padamu Prabu Tanjula diam sebentar Hal itu memang disengaja agar Panglima Tungga lebih siap mendengarnya Dan dengan adanya kesempatan yang diberikan Prabu Tanjula Panglima Tungga yang bertubuh tinggi besar itu jadi punya kesempatan untuk memusatkan perhatian Kau sudah mendengar berita akan adanya penyerbuan terhadap kerajaan Mandau ini Panglima Tungga tanya Prabu Tanjula, ingin tahu Ampun, Gusti Prabu Hamba belum mendengarnya Kalau boleh hamba tahu, kerajaan manakah yang mempunyai nyali demikian besar Hingga berani menyerang kerajaan kita Panglima Tungga malah balas bertanya Tidak ada kerajaan yang akan menyerbu kita, Panglima Tungga, sanggah orang nomor satu di kerajaan Mandau ini Ampun, Gusti Prabu Hamba belum mengerti yang akan menyerbu kerajaan kita, segerombolan tokoh golongan hitam di bawah pimpinan Matu Malaikat Menurut laporan Matu-Matu kita, mereka berjumlah banyak Mungkin tidak kurang dari 300 orang Bayangkan, Panglima Tungga Kemampuan tokoh persilatan aliran hitam yang paling rendah pun, belum tentu kalah menghadapi tiga orang prajurit kita Prabu Tanjula mengutarakan kekhawatirannya Panglima Tungga mengangguk-anggukan kepala Cukup masuk akal juga kekhawatiran yang melanda junjungannya Tapi, ada satu hal yang Gusti Prabu lupakan, tegas Panglima Tungga Hektometer apa itu, Panglima Tungga tanya Prabu Tanjula ingin tahu Dan memang telah diketahuinya kalau Panglima Tungga adalah seorang ahli siasat perang yang ulung Begini, Gusti Prabu Dalam hal kemampuan perseorangan, boleh jadi gerombolan Matu Malaikat memiliki kemampuan di atas rata-rata kemampuan pasukan kita Tapi dalam sebuah pertempuran besar, yang memegang peranan adalah siasat Kalau kita mempunyai siasat, Jitu, mereka akan bisa dikalahkan tanda Spanglima Tungga, yakin Seketika itu pula Prabu Tanjula terdiam Desadari ada kebenaran dalam ucapan Panglima Tungga Apa siasatmu, Panglima Tungga tanya Prabu Tanjula, ingin tahu Panglima Tungga tidak langsung menjawab Dahinya berkehnyit sejenak sebelum kepalanya teranggup Jelaskan kepada kami-kami di sini, siasat apa yang akan kau gunakan, Panglima Tungga tanya Prabu Tanjula Tentu, Gusti Prabu, jawab Panglima Tungga Tapi sebelumnya, hamba ingin tahu pendapat Panglima Banu Dan, ampunkan hamba bila bertindak terlalu lancang Sama sekali tidak, Panglima Tungga, sahup Prabu Tanjula sambil menyunggingkan senyum Panglima Banu Coba kemukakan siasatmu untuk menghadapi penyerbuan gerombolan mata malaikat titah Prabu Tanjula pada Panglima yang bernama Panglima Banu Ampunkan hamba kalau keliru, Gusti Prabu Menurut pendapat hamba, lebih baik seluruh pasukan kerajaan mandau berada di dalam benteng Lalu, kita tempatkan pasukan panah di bagian atas benteng untuk mencegah serbuan gerombolan itu Panglima yang bertubuh tegap dan kekar yang bernama Panglima Banu itu menghentikan ucapannya untuk mengambil napas Setiap kali mereka berada dalam jarak tembak anak panah, kita akan menghujani dengan anak panah Dengan demikian, mereka tidak bisa mendekati benteng Dan andai kata nekat, anak panah pasukan kita akan banyak menelan korban dari mereka Lanjut Panglima Banu panjang lebar Semua orang yang berada di ruangan itu sama-sama menganggukan kepala Desa dari penjelasan Panglima Banu ada benarnya Sebuah usul yang bagus puji Prabu Tanjula Bukankah demikian, Panglima Tungga? Benar, Gusti Prabu, sahup Panglima Tungga sambil mengangguk Siasat yang dikemukakan Panglima Banu memang bagus Tapi rasanya, untuk menghadapi gerombolan mata malaikat, siasat seperti itu tidak bisa dilaksanakan Prabu Tanjula mengangguk-angguk, pertanda membenarkan pendapat Panglima Tungga Apa yang kau kemukakan sama sekali tidak salah, Panglima Tungga? Siasat yang dikemukakan Panglima Banu tidak bisa diterapkan kali ini Garuda Mata I telah memberi masukan yang berharga sekali Katanya, di samping mata malaikat, masih banyak lagi tokoh kelas atas dari golongan hitam yang menjadi anak buahnya Bahkan termasuk datuk-datuk di empat penjuru angin Banyaknya tokoh yang memiliki kemampuan tinggi lah yang menyebabkan siasat Panglima Banu sulit diterapkan Prabu Tanjula menghentikan ucapannya sejenak untuk membasahi tenggorokannya yang kering Kalau kita gunakan pasukan panah, kemungkinan besar tokoh-tokoh kelas atas lah yang bertugas sebagai pemuka jalan Serbuan pasukan anak panah kita pasti akan mudah dilumpuhkan Nah, setelah pasukan panah kita lumpuh, baru mereka akan menyerbu Disinilah ketidaktepatannya usul Panglima Banu Panglima Tungga dan semua orang yang berada di situ sama sekali tidak merasa heran mendengar penjelasan Prabu Tanjula yang bisa mengupas secara demikian meyakinkan Dan mereka semua tahu, Prabu Tanjula memiliki ilmu kedikdayaan yang cukup tinggi Hanya saja mereka tidak tahu, di mana sengjunjungan itu belajar Sekarang giliranmu, Panglima Tungga Bisa kau utarakan siasat yang akan kau terapkan? Tanya Prabu Tanjula ingin tahu Pada dasarnya, tidak berbeda dengan siasat Panglima Banu, Gusti Prabu Hanya saja, ada sedikit perbedaannya Pada siasat hamba, pasukan kita tidak hanya bertahan Tapi, juga mendahului Maksudmu, kita yang melakukan penyerangan lebih dulu Begitu maksudmu, Panglima Tungga? Kira-kira demikian, Gusti Prabu Tapi, tentu saja tidak hanya siasat itu yang akan dijalankan Siasat Panglima Banu pun nanti akan diterapkan pula Dan itu tentu ada sedikit perbedaan di sana-sini Bahkan serangan yang akan dilakukan pun, tidak untuk menghadapi pertarungan secara langsung Yang akan kita terapkan adalah siasat pukul dan lari Bisa diutarakan secara lengkap rencana-rencana yang akan kau buat Panglima Tungga tanya Prabu Tanjula, ingin tahu lebih banyak Dengan senang hati, Gusti Prabu, sambut Panglima Tungga cepat Kemudian, Panglima Kerajaan Mandau yang memiliki tubuh tinggi besar dan bercambang bau lebat ini menjelaskan secara lengkap siasat-siasat yang akan dijalankan Prabu Tanjula dan semua orang yang berada di situ mendengarkan penuh seksama Tak sekalipun ada yang menyelak sampai Panglima Tungga menyelesaikan keterangannya Begitulah rencana hamba, Gusti Prabu Ya ah ah Walaupun mungkin tidak memuaskan, tapi itulah siasat yang hamba dapatkan, kata Panglima Tungga menutup keterangannya Tidak mengapa, Panglima Tungga Aku percaya, kau telah memilihkan sebuah siasat terbaik Untuk selanjutnya, kau dan Panglima Banu bisa saling berembuk untuk mempersiapkan rencana yang telah dirancang Ujar Prabu Tanjula Akan hamba laksanakan semua perintah Gusti Prabu Hampir berbareng Panglima Tungga dan Panglima Banu menjawabnya Saat yang ditunggu-tunggu disertai rasa kecemasan pun tiba Pasukan panah Kerajaan Mandau yang berdiri di atas benteng istana melihat serombongan orang yang tengah menuju ke tempat mereka Beritahukan pada Panglima Tungga Gerombolan mata malaikat telah terlihat ujar kepala pasukan panah pada salah seorang anak buahnya Siap Tanpa membuang-buang waktu lagi, anggota pasukan panah yang memiliki tubuh kecil ramping itu meluruk turun mempergunakan tambang-tambang yang tersedia, menjulur hampir mencapai tanah Dia kemudian beriari cepat ke arah pos penjagaan Lapor, Panglima kata prajurit itu sambil memberi hormat ketika telah berada di pos pusat penjagaan Di sana terlihat Panglima Tungga dan Panglima Banu tengah berbincang-bincang Ya, cepat sampaikan ucap Panglima Tungga, penuhi bawa Rombongan yang kita tunggu-tunggu telah Tiba Apa Panglima Tungga sampai terlonjak dari Kursi yang diruduk Kalau begitu, aku akan ke sana untuk melihatnya Tolong siapkan segala sesuatu yang telah dirembuk itu, Panglima Banu Setelah meninggalkan pesan seperti itu, Panglima Tungga berlari cepat menuju dinding istana Tidak dipedulikannya lagi anak buahnya yang tadi memberikan laporan Hanya dalam beberapa kali lesatan saja, Panglima Tungga telah tiba di dekat dinding istana Hih Tanpa menimbulkan suara yang berarti, Panglima Tungga mendarat di dinding atas Dan secepat kedua kakinya mendarat, secepat itu pula pandangannya dilayangkan keluar Benar, mereka telah datang Desah Panglima Tungga pelan seperti berbicara pada diri sendiri Kemudian, perhatiannya dialihkan pada prajurit berkumis tebal yang menjadi pimpinan pasukan panah Musuh telah diambang meta Apakah kau telah siap menyebutnya? Siap, Panglima, sahut prajurit berkumis tebal itu Bagus Usai berkata demikian, Panglima Tungga beranjak meninggalkan pimpinan pasukan panah itu Kemudian dengan tergesa-gesa dia melompat turun dan melesat menuju tempatnya semula Dia bahkan sampai tidak ingat pada prajurit yang telah memberi laporan padanya Padahal di saat hendak turun, prajurit itu tengah merayap naik ke dinding istana Sementara itu, pimpinan pasukan panah segera mengumpulkan anak buahnya Ingat, apabila aku memberi aba-aba, baru anak-anak panah kalian lepaskan Yang pertama kali, adalah anak panah biasa Kedua, panah berapi Dan yang terakhir, panah-panah istimewa Tapi, ingat, anak panah berapi dan istimewa jumlahnya terbatas Jadi, jangan langsung dihambur-hamburkan begitu saja Mengerti? Mengerti sahup prajurit-prajurit itu serempak Kalau demikian, sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing perintah prajurit berkumis Tebal itu Tanpa menunggu perintah dua kali Prajurit-prajurit itu bubar untuk menuju tempat masing-masing Dan begitu telah sampai di tempat yang dituju Masing-masing prajurit segera menyiapkan peralatannya Sesaat kemudian, anak-anak panah yang siap meluncur telah berada di tangan Kini pasukan panah kerajaan Mandau tinggal menunggu perintah Pandangan mati mereka semua tertuju ke depan menarjah hingga rombongan anak buah mata malaikat Tiba di tempat yang dapat dijangkau luncuran anak panah Tapi penantian yang dilakukan ternyata membutuhkan kesabaran besar Karena ternyata, sebelum mencapai tempat yang dapat dijangkau luncuran anak panah Rombongan anak buah mata malaikat ternyata tidak bergerak maju lagi Tentu saja hal itu membuat pasukan panah kerajaan Mandau merasa heran bukan kepalang Tanpa sadar, mereka saling berpandangan satu sama lain Dengan sinar mata menyorotkan pertanyaan besar Memang, tidak satu pun dari mereka yang tahu pasti Mengapa rombongan anak buah mata malaikat berhenti bergerak Apalagi, jaraknya masih terlalu jauh untuk bisa dilihat jelas Tak kurang dari pimpinan pasukan panah ikut merasa heran Apa yang hendak dilakukan rombongan mata malaikat? Begitu pertanyaan yang bergayut di benak mereka Sementara itu, pihak yang menjadi bahan pemikiran sama sekali tidak tahu apa-apa Mereka berpencar, mencari tempat-tempat yang terduh di bawah pohon Apalagi, saat itu udara cukup panas, karena matahari sudah hampir berada di atas kepala Di tempat yang terpisah dari rombongan lain, duduk enam sosok tubuh Mereka adalah mata malaikat, datuk-datuk sesat dari empat penjuru angin, dan melati Gadis berpakaian putih itu sama sekali tidak terbelenggu Bahkan sepertinya melati telah menjadi kawan mereka Pertempuran kali ini tidak bisa disamakan dengan pertempuran sebelumnya Mata malaikat membuka percakapan tanpa mengalihkan pandangan dari bangunan istana Kerajaan Mandau yang nampak dari kejauhan Kerajaan Mandau tidak bisa disamakan dengan Kerajaan Gambang Di samping jumlah pasukan yang besar, kemampuan perorangan mereka berada di atas prajurit-prajurit Kerajaan Gambang Bahkan Kerajaan Mandau pun memiliki sekumpulan prajurit terlatih Bukan begitu, setan kecil? Benar, yang mulia, jawab setan kecil muka hitam sambil menganggukan kepala Berita yang ku dapatkan sama seperti yang mulia katakan Aku pun telah mendengarnya pula, selak setan botak Ku dengar, Kerajaan Mandau memiliki prajurit-prajurit yang mampu melakukan serangan secara berkelompok dengan kerjasama yang baik Sehingga meskipun serangan mereka terdiri dari delapan orang, tapi seperti dikendalikan satu pikiran Kerjasama mereka demikian rapi Dua datuk yang iain mengangguk-anggukan kepala pertanda membenarkan ucapan rekan mereka Itulah sebabnya, aku memberi kesempatan pada rombongan kita untuk beristirahat Meskipun jumlah kita kali ini jauh lebih besar, tapi demi keberhasilan Kuputuskan untuk melakukan serangan dalam keadaan sedar bugar urai metamalaikat panjang lebar Empat datuk golongan hitam itu mengangguk-anggukan kepala pertanda menyetujui ucapan metamalaikat Lalu, bagaimana dengan Dewa Arak, yang mulia? Karena bukan hal yang mustahil kalau dia akan datang nanti Aku yakin, dia telah sembuh dari luka dalamnya Sergah setan kecil muka hitam tiba-tiba Hahaha mendadak metamalaikat tertawa Apalah artinya seorang Dewa Arak? Lagi pula apabila dia benar datang mengganggu, akan kita bungkamu untuk selama-lamanya dengan perantaraan kekasihnya Hahaha, hahaha Setan botak, setan muka tengkorak, dan setan tenaga raksasa ikut tertawa bergelak Di dalam hati, mereka semua memuji kecerdikan akal metamalaikat Bagaimana, melati? Kau telah siap melenyapkan Dewa Arak selama-lamanya? Tanya metamalaikat pada melati yang sejak tadi hanya diam saja Siap, yang mulia jawab gadis berpakaian putih itu dengan raut wajah beku Kau ingat semua rencana yang kujelaskan padamu tanya metamalaikat lagi Ingat, yang mulia Bagus Ingat, melati Jangan sampai gagal Dewa Arak harus berhasil kau bunuh tandas metamalaikat Melati hanya mengangguk Keheningan langsung menyelimuti mereka Setelah metamalaikat tidak mengatakan apa-apa lagi Hal itu terjadi karena, melati, setan kecil muka hitam, setan muka tengkorak, setan tenaga raksasa, dan setan botak tidak berkata-kata lagi Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama, karena metamalaikat bangkit dari duduknya Siapkan pasukan Sekarang juga kita akan mengambil alih kekuasaan istana mandau ujar metamalaikat Baik, yang mulia jawab empat datuk golongan hitam itu hampir berbareng Usai berkata demikian, setan kecil muka hitam mengalihkan perhatian ke arah tokoh-tokoh golongan hitam yang berpencar-pencar di sekitar tempat itu Bangun semua Sekarang saatnya merebut istana mandau Horoe seru seluruh anggota rombongan serempak Hidup yang mulia metamalaikat pekik salah seorang dari mereka Hidup sambut yang lain beramai-ramai Hancurkan kerajaan mandau bunuh Prabu Tanjula Hanya dalam waktu sekejap, suasana di sekitar tempat itu langsung gaduh Masing-masing orang berteriak semaunya Namun ketika setan kecil muka hitam mengangkat tangan kanan ke atas, hirup pikuk itu kontan terhenti Siapkan perlengkapan kalian Dan mari kita berangkat perintah setan kecil muka hitam Tanpa membantah sama sekali, rombongan yang terdiri dari orang-orang golongan hitam itu bergerak maju Sudah dapat dipastikan, sebentar lagi genangan darah akan membasai bumi Tapi ternyata tidak semua orang yang berada di situ meninggalkan tempat ini Masih ada yang tertinggal Dan dia adalah gadis cantik berpakaian putih dan berambut panjang tergerai Melati Dan ternyata, melati pun tidak lama-lama duduk di situ Sesaat kemudian, dia bangkit dan melangkah Tapi arah yang dituju tidak searah dengan mata malaikat dan rombongannya 7. Tentu saja tindakan gerombolan mata malaikat Segera diketahui pasukan panah kerajaan mandau yang sejak tadi sudah menunggu saat-saat yang tepat untuk meluncurkan anak panah Seiring semakin dekatnya jarak gerombolan mata malaikat, semakin keras pula debaran jantung masing-masing prajurit kerajaan mandau Mereka semua merasa tegang apalagi orang yang memimpin pasukan panah Dialah yang paling merasa tegang Masalahnya, meluncurnya anak-anak panah para prajurit ada pada perintahnya Dan kini, perhatian prajurit berkumis tebal itu terpusat pada kedatangan lawan Seluruh pasukan Siap Aku akan mulai menghitung Dan sampai pada hitungan ketiga, baru anak panah diluncurkan Semua, mengerti Mengerti sambut seluruh prajurit Kompak Satu Dua Tiga Tuang 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 Ratusan anak panah langsung melesat dari busurnya ketika prajurit berkumis tebal itu selesai menghitung Bunyi terlepasnya anak panah dari busur, membuat telinga terasa sakit Apalagi ketika anak-anak panah itu meluncur membelah udara Kemudian tanpa menunggu hasilnya, semua pasukan panah kembali mementangkan anak panah lain pada busur, lalu melepaskannya kembali Tuang 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 Kembali, tak kurang dari seratus anak panah meluncur ke arah gerombolan matemalaikat Dan pemandangan yang terlihat mengerikan sekali Bagi gerombolan matemalaikat, anak-anak panah yang datang laksana buriran-butiran hujan Namun gerombolan matemalaikat memang sudah memperhitungkannya Itulah sebabnya, mereka tidak gugup Senjata-senjata yang sejak tadi tercekal di tangan pun langsung dikibaskan Untuk mematahkan serangan anak-anak panah yang tengah mengancam keselamatan nyawa Dan tentu saja tidak semua orang yang menggunakan senjata Tokoh-tokoh yang telah memiliki tenaga dalam tinggi Langsung menggunakan sepasang tangannya untuk mematahkan semua serangan Memang, dengan pengerahan tenaga dalam, tangan-tangan itu sudah merupakan senjata bagia Terang, terang, tak Dentang beradunya anak-anak panah dengan senjata-senjata di tangan gerombolan matemalaikat Terdengar susul-menyusul Itu pun masih ditambah lagi memerciknya bunga-bunga api kesana kemari Tak pelak lagi, suasana hiruk pikuk pun menyelimuti Dan sambil terus mengibaskan tangan kesana kemari Para tokoh golongan hitam itu terus merangsak maju Dan setapak demi setapak, benteng istana kerajaan mandau semakin dekat Metemalaikat dan empat datuk golongan hitam berada di baris terdepan Sambil mengibaskan kedua tangan kesana kemari, mereka cepat merangsak maju Dan sudah pasti maksudnya adalah untuk masuk ke dalam istana lebih dulu Namun sebelum maksud itu kesampaian, terjadi suatu hal yang mengejutkan Ternyata anak-anak panah yang dilepaskan pasukan kerajaan mandau adalah panah berapi Kalau metemalaikat dan empat anak buah utamanya saja terkejut Apalagi para tokoh golongan hitam lain yang menjadi anak buahnya Mereka kini dilanda perasaan kaget yang berlipat ganda Dan mau tak mau, mereka harus lebih hati-hati dalam melancarkan tangkisan Terang, terang, cap, waa Lolong kesakitan terdengar dari mulut seorang tokoh golongan hitam yang kurang cepat bertindak menangkis Anak panah berapi menancap telak di bahu kirinya Dan seketika itu pula, tubuhnya terhuyung dengan kobaran api langsung membakar dirinya Tak pelak lagi, dia menggeliat-geliat menahan panas dan sakit Sambil meraung-raung kesakitan, tokoh golongan hitam yang sial itu berusaha mencabut anak panah yang menancap di bahunya Tapi, usahanya sia-sia belaka Tubuhnya telah terlampau termakan api demikian cepat, karena pakaiannya terbuat dari bahan yang mudah terbakar Dan yang lebih sial lagi, tidak seorang rekan pun yang sudi menolongnya Masalahnya, mereka semua sendiri tengah sibuk menghadapi anak-anak panah yang terus saja meluncur, seakan-akan tidak pernah habis Sementara, gerombolan itu terus saja bergerak sambil terus mengibaskan tangan untuk menangkis hujan anak panah yang sesekali berapi Korban pun mulai berjatuhan Jerit kesakitan dan lolong kematian menyeruak, mencoba mengatasi bisinnya benturan anak-anak panah dengan senjata Metamalaikat dan empat datuk golongan hitam yang mendengar jeritan-jeritan anak buahnya menjadi murka setengah mati Maka, kemampuannya pun segera dikerahkan untuk cepat bisa tiba di atas dinding istana Mereka semua tahu pasti, kalau keadaan tidak segera diperbaiki, akan banyak jatuh korban Paling tidak, kemampuan yang dimiliki akan menurun Dan dengan tekat yang bulat, Metamalaikat dan empat datuk sesat itu merangsak maju mendekati dinding tinggi yang melingkari bangunan istana kerajaan Mandawi yang berhalaman luas Pada kenyataannya mereka berhasil Bahkan tak lama lagi, dipastikan akan berhasil naik ke atas dinding Dan ketika akhirnya telah berhasil mendekati dinding istana, kelima orang pimpinan datuk hitam itu sama-sama menjejak tanah Hih! Hanya sekali genjot, tubuh Metamalaikat, setan botak, setan kecil muka hitam, setan muka tengkorak, dan setan tenaga raksasa telah melayang ke atas Sementara, para prajurit yang melihat segera melepaskan anak-anak panah Namun semua itu sia-sia belaka, karena dengan mudah berhasil dipapak Metamalaikat dan empat datuk sesat itu Tapi setelah berhasil memapak, Metamalaikat dan empat orang andalannya sama sekali tidak menduga kalau pihak lawan telah mempersiapkan serangan lain Dan di saat tubuh mereka baru setengah perjalanan, dari atas meluncur jala WRRR! Heh! Tanda seru! Jeritan-jeritan kaget langsung terdengar dari mulut Metamalaikat dan empat orang anak buahnya, ketika melihat serangan yang sama sekali tidak disangka-sangka Mereka ingin mengelak, tapi bagaimana bisa? Jala-jala itu terkembang lebar dan langsung menutupi tubuh, tanpa mereka sempat berbuat sesuatu Mau tak mau, Metamalaikat dan empat anak buah andalannya terpaksa membatalkan maksudnya Bagaimana bisa tiba di atas kalau tubuh mereka tertutupi jala-jala? Maka yang dilakukan mereka adalah segera mendarat kembali di tanah Namun untuk yang kesekian kalinya, Metamalaikat dan empat datuk golongan hitam itu harus menelan kenyataan pahit Ternyata lawan benar-benar tidak bisa diremahkan Kenyataannya, sebelum kaki menyentuh tanah, daun pintu gerbang telah terbuka lebar Dan dari daun pintu yang terkuat, keluar tak kurang dari seratus orang bersenjata lengkap Sungguh sebuah rencana yang rapi dan matang Kali ini Metamalaikat dan datuk-datuk golongan hitam dari empat penjuru Meta Angin itu benar-benar dibuat sibuk Padahal di saat tubuh mereka tengah meluncur turun dengan tertutupi jala, hujan anak panah tetap tak berkurang Hanya saja, anak panah yang dilepaskan bukan anak panah api Namun meskipun demikian, tetap saja cukup membuat kelima orang sakti itu kerepotan Betapa tidak, dalam keadaan tertutup jaring, mereka masih berusaha menghalau serangan anak-anak panah yang mengancam Sementara, hujan anak panah terhadap orang-orang golongan hitam itu tetap tidak berkurang sedikit pun Korban di pihak anak buah Metamalaikat terus berjatuhan Padahal di pihak kerajaan Mandau sendiri, belum ada satu pun yang jadi korban Sedangkan baru saja Metamalaikat dan empat anak buah andalannya mendarat tanpa sempat membuka jaring Pasukan kerajaan Mandau telah lebih dulu menyerbu Hebatnya, mereka tak menyerang serampangan Bahkan membentuk kelompok serangan sendiri-sendiri, tanpa memberi kesempatan pada kelima orang lawannya untuk memperbaiki diri Patut dipuji siasat yang diterapkan Panglima Tungga Metamalaikat dan gerombolannya dibuat kocar kacir Terutama sekali, di pihak anak buah Metamalaikat yang telah banyak jatuh korban Sedangkan sisanya, sudah mulai dihinggapi rasa letih Meskipun demikian usaha mereka tidak sia-sia, karena telah mulai mendekati dinding istana Tapi sebelum mampu mencapai jarak yang lebih dekat lagi, dari dalam pintu gerbang meluruk serombongan besar pasukan kerajaan Mandau dalam jumlah yang banyak Bahkan mungkin tak kurang dari 800 orang Dan yang lebih hebat lagi, mereka semua mengenakan perlengkapan prajurit Begitu keluar, rombongan kerajaan Mandau langsung meluruk ke arah gerombolan anak buah Metamalaikat Teriakan-teriakan bernada rangkontan keluar dari mulut mereka Memang, sejak tadi pasukan kerajaan Mandau sudah menahan-nahan kejengkelan yang membara di hati Maka datangnya serbuan ini, membuka kesempatan untuk melampiaskan rasa jengkelnya Tak pelak lagi, pertempuran besar-besaran pun tidak terlakan lagi Seketika itu pula, jentang senjata beradu, percikan bunga api, dan jerit kesakitan Serta lolong kematian segera menghiasi pertarungan acak-acakan yang tengah berlangsung Ah! Jangan-jangan aku telah terlambat ucapan bernada keluhan ini keluar dari mulut Dewa arak tanpa menghentikan ayunan langkah kakinya yang masih saja berlari Sepasang matanya yang menyiratkan kecemasan, diarahkan ke depan Di kejauhan, terlihat debu-debu mengepul tinggi ke angkasa Juga, tampak banyak titik hitam yang jelas bergerak-gerak Tampaknya, itu adalah suatu pertarungan besar Yakin dengan dugaannya, Dewa arak memaksakan diri untuk terus berlari cepat bagai kilat Tapi baru juga beberapa lesatan Ken? Ken Arya Panggilan itu membuat Dewa arak tersentak berbagai disengat tular berbisa Seketika itu juga, larinya terhenti Bahkan hampir terjatuh, karena kedua kakinya mendadak lemas mendengar panggilan itu Dan yang lebih membuatnya lemas, orang yang memanggil adalah Melati Dewa arak yakin, kalau orang yang memanggilnya Melati Tapi, akal sehatnya membantah Bukankah kekasihnya menjadi tawanan metamalaikat? Jadi, mana mungkin Melati yang memanggil? Takut akan menghadapi kenyataan, meskipun langkahnya telah berhenti Tetap saja pandangan Dewa arak tidak berani beralih ke tempat asal panggilan itu Ken? Ken Arya Lagi-lagi terdengar panggilan untuk Dewa arak Hanya saja, kali ini lebih jelas Mungkinkah kupingnya salah dengar? Dan hal ini membuat Dewa arak menjadi penasaran Maka dengan perlahan-lahan Dewa arak berpaling ke arah kanan Dan Melati pekek Arya kaget campur gembira ketika melihat kekasihnya berdiri beberapa tombak di sebelah kanan agak ke belakang Ken Arya orang yang tak lain Melati itu balas memanggil Entah siapa yang memulai, tahu-tahu Dewa arak maupun Melati berlari saling menghampiri dengan kedua tangan sama-sama terkembang Hanya beberapa langkah saja saling menghampiri, karena sesaat kemudian sepasang muda-muda ini telah saling berpelukan erat Melati, ah! Melati desah Arya setengah mengeluh tanpa mengendurkan pelukannya Syukur kau selamat Aku berhasil meloloskan diri, Ken? Jawab Melati lirih Dan seperti juga Dewa arak, gadis berpakaian putih ini sama sekali tidak melepaskan pelukannya Tapi tanpa Arya tahu, Melati mengeluarkan sebilah pisau dari balik lengan bajunya Sebilah pisau yang berkilat-kilat tajam dan ada sorot kehijauan pada batangnya Ini menjadi pertanda kalau pisau itu mengandung racun ganas Dewa arak yang tengah dilanda rasa kaget dan gembira, menjadi berkurang kewaspadaannya Tambahan lagi, dia percaya penuh pada kekasihnya Itulah sebabnya, Dewa arak tidak tahu kalau maut tengah mengancam Dan memang, Melati hanya tinggal menghunjamkan pisau itu ke tengkuk Dewa arak Mendadak Dewa arak Awas Hih Delapan Tepat di saat Melati hampir menikamkan pisau di tengkuk Dewa arak, terdengar seruan keras memperingatkan Karuan saja Dewa arak tersentak kaget Dan ini mengakibatkan pelukannya pada Melati mengendur Dan, saat itulah Melati menghunjamkan pisaunya ke tengkuk Dewa arak Dan, trak, ujung pisau Melati menghunjam di tempat yang keliru Bukannya tengkuk Dewa arak yang ditikam, tapi guci araknya Namun tak urung, beberapa helai rambut Dewa arak terpapas Melati, kau ujar Dewa arak kaget ketika menyadari kalau serangan itu berasal dari kekasihnya Dalam kagetnya, pemuda berambut putih keperakan itu tidak bertindak apa-apa kecuali melangkah mundur Sorot matanya memancarkan Ketidakpercayaan yang amar sangat Tapi, Melati sama sekali tidak mempedulikan keadaan Dewa arak Kegagalan usahanya tidak membuatnya putus asa Dibuangnya pisau di tangannya begitu saja ke tanah Kemudian pedangnya dicabut Serat Wungat Suara menggerung keras terdengar ketika Melati langsung menerjang Dewa arak dalam penggunaan ilmu pedang seribu naga Hal ini membuat keterkejutan Dewa arak semakin menjadi-jadi Dan disadari betul, Melati benar-benar hendak membunuhnya Buktinya, gadis berpakaain putih itu langsung menggunakan ilmu pedang andalan Melati, apa yang terjadi terhadap dirimu, keluh Dewa arak bingung Tapi, pemuda berambut putih keperakan ini tidak bisa bingung terlalu lama ketika serangan Melati telah meluncur Terpaksa ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan, dan serangan kekasihnya didakan Jangan buang-buang waktu lagi, anak muda Cepat robohkan dia Gadis itu telah terpengaruh sihir dan obat Terdengar pemberitawan di telinga Dewa arak Kini Dewa arak mengerti, kenapa Melati mempunyai keinginan yang demikian keras untuk membunuhnya Ternyata, gadis berpakaian putih itu berada dalam pengaruh sihir dan obat Ternyata, begitu telah tahu penyebab keandahan tindakan Melati Dewa arak mulai melancarkan serangan Dia tahu, orang yang memberitahukannya berkepandaian tinggi Terbukti, orang itu tahu keadaan yang menimpa Melati Dan yang lebih menegaskan kesaktian orang itu adalah kemampuannya dalam mengirimkan suara dari jauh Dari sini saja sudah bisa diperkirakan tingkat kepandayannya Meskipun sekarang telah melakukan perlawanan Namun bukan berarti hal mudah bagi Dewa arak untuk merobohkan Melati Masalahnya, dia ingin merobohkan gadis itu tanpa harus melukai Dan hal itu lebih mudah dibicarakan, daripada dilaksanakan Kenyataannya Melati memiliki kepandayan tinggi Tambahan lagi, gadis berpakaian putih itu menyerang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri Dan akibatnya, pertarungan berlangsung agak lama Baru pada jurus ke-25, sebuah kesempatan emas terbuka bagi Dewa arak Itu pun setelah memancing Melati lebih dulu Dan kesempatan itu tidak disiasiakan Tuk! Wah! Melati terkulai lemas ketika jari tangan Dewa arak menotoknya Tapi sebelum tubuh gadis berpakaian putih itu amruk Dewa arak telah lebih dulu menangkapnya Dan dengan tubuh Melati berada di pondongannya Dewa arak menoleh ke arah asal suara pemberitahuan itu Garuda Mata 1 Puspa Kenaka Ah! Hendak kemana kalian seru Arya gembira Ketika melihat dua di antara tujuh sosok tubuh yang berada di sana Garuda Mata 1 dan putrinya Kemudian dengan langkah lebar Dewa arak menghampiri Garuda Mata 1 dan Puspa Kenaka Kami hendak ke istana kerajaan Mandau Tapi, terlebih dulu ku perkenalkan tokoh-tokoh sakti yang bersamaku ini Mereka berjuluk Lima Dewa Hati Emas Ah! Dasah Dewa arak kaget Memang, nama besar Lima Dewa Hati Emas pernah disebut-sebut gurunya sebagai tokoh yang memiliki kepandayan amat tinggi Tapi menurut cerita gurunya, Lima Dewa itu telah mengundurkan diri dari dunia persilatan Bahkan tempat pengasingannya tak ada yang tahu Maka merupakan hal yang luar biasa kalau Garuda Mata 1 dan Puspa Kenaka bisa bersama mereka Merupakan sebuah kehormatan besar bila bertemu kalian berlima Terimalah salam hormatku, Ki, kata Dewa arak sambil membungkuk dengan penuh rasa hormat Sudahlah, Dewa arak Lupakan saja semua peradatan itu Kau pun mempunyai nama besar yang tidak kalah dengan kami Garuda Mata 1 banyak bercerita tentang dirimu sergah salah seorang dari Lima Dewa Hati Emas Tapi, mana bisa dibandingkan dengan nama besar Lima Dewa Hati Emas, kata Dewa arak merendah Pemuda berambut putih keperakan ini sama sekali tidak heran melihat wajah, pakaian, dan potongan tubuh Lima Dewa Hati Emas yang mirip satu sama Iain Semuanya bertubuh kecil kurus dan berpakaian putih Yang membedakan hanya alisnya yang masing-masing berwarna merah, biru, hitam, putih, dan kuning Mereka adalah guru-guru dari Gusti Prabu Tanjula, Raja Kerajaan Mandau, Dewa arak Jelas Garuda Mata 1 tanpa diminta Dan beliau-beliau ini diminta datang oleh Gusti Prabu, karena ada urusan yang sangat penting Dan kamilah yang diutus menjemputnya Oh iya, Dewa arak Kami akan kembali ke Kerajaan Mandau Selamat, Garuda Mata 1, Puspa, ucap Dewa arak Terima kasih, Dewa arak Ayah Selak Puspa Kenaka Jangan-jangan gerombolan mata malaikat telah menyerbu Kerajaan Mandau Ah, kau benar Mari kita kesana sebelum terlambat sambut Garuda Mata 1, cepat Tanpa membuang-buang waktu lagi, rombongan kecil itu langsung melesat cepat menuju istana Kerajaan Mandau Sementara itu, pertempuran besar-besaran yang berlangsung tampak semakin sengit Tempat pertarungan pun telah bergeser Sekarang, kancah pertarungan sudah tidak terbagi-bagi lagi Namun pertarungan masih terus berlangsung acak Bahkan mata malaikat dan datuk-datuk golongan hitam kini hanya menghadapi pasukan biasa Maka akibatnya bisa diduga Setiap kali tangan atau kaki mata malaikat bersama empat datuk sesat itu bergerak Sudah dapat dipastikan akan ada nyawa yang melayang Dan saat Kerajaan Mandau berada dalam keadaan terdesak Dewa arak, lima dewa hati emas, Garuda Mata 1 dan Puspa Kenaka tiba di sana Tanpa membuang-buang waktu, mereka semua melesat ke dalam kancah pertarungan Namun sebelum Puspa Kenaka terlibat dalam pertarungan Dewa arak sudah keburu memanggilnya Tolong jaga melati, Puspa, pinta dewa arak Sambil menyerahkan tubuh kekasihnya Tanpa berkata apa-apa, Puspa Kenaka segera menerima tubuh melati Kemudian dia menjauhkan diri, mencari tempat yang agak jauh dari kancah pertarungan Dan begitu telah memasuki kancah pertarungan, dewa arak, lima dewa hati emas, serta Garuda Mata 1 langsung mencari lawan Empat dari lima dewa hati emas telah menghadang empat datuk golongan hitam Sedangkan yang satu lagi terpaksa menghadapi anak buah Mata Malaikat lainnya Masalahnya, dewa arak telah lebih dulu menghadang Mata Malaikat Hahaha, rupanya kau masih punya nyali untuk menghadapiku, dewa arak Jangan-jangan, kau akan melarikan diri lagi Hahaha, ejek Mata Malaikat, sambil tertawa bergelak Tutup mulutmu, Mata Malaikat Kali ini jangan harap nyawamu akan kuampuni Setelah berkata demikian, dewa arak langsung menenggak araknya Gluk, gluk, gluk Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan dewa arak Dalam perjalanan menuju perut Sesaat kemudian, ada hawa hangat yang menjalar di perut dewa arak Kemudian hawa hangat itu naik ke atas Maka seketika itu pula tubuh pemuda berambut putih keperakan ini oleng ke kanan dan ke kiri Ini menandakan kalau dewa arak telah siap menggunakan ilmu belakang saktinya Mampuslah kau, dewa arak Tanpa menunggu lebih lama lagi, Mata Malaikat langsung menerjang dewa arak Serangannya dibuka dengan sebuah tendangan kaki kanan miring ke arah leher Wutk, deru angin keras yang seiring luncuran serangan Mata Malaikat Menjadi pertanda kekuatan tenaga dalam yang terkandung di dalamnya Dewa arak menyadari kedasyatan serangan lawan Maka, buru-buru kakinya ditarik ke belakang sambil mendoyongkan tubuh Sehingga, kaki Mata Malaikat hanya mengenai tempat kosong Tapi, tindakan dewa arak tidak hanya berhenti sampai di situ saja Begitu serangan lawan berhasil dikandaskan Tangan kirinya diluncurkan untuk menangkap pergelangan kaki Mata Malaikat yang belum sempat ditarik kembali TAP! Tangkapan dewa arak ternyata mengenai tempat kosong Karena Mata Malaikat telah lebih dulu menarik kakinya Tak lupa, dikirimkannya serangan balasan yang tak kalah dasyat Sesaat kemudian, kedua tokoh yang berbeda aliran dan usia ini telah terlibat pertarungan sengit Ternyata, bukan hanya dikancah pertarungan dewa arak dan Mata Malaikat saja yang berlangsung sengit dan ramai Meskipun demikian, harus diakui kalau pertarungan antara dewa arak melawan Mata Malaikat paling menarik dan seru Sedangkan pada pertarungan antara empat datuk golongan hitam melawan empat dari lima dewa hati emas, berlangsung kurang seru Karena tak sampai lima puluh jurus, para tokoh sesat itu telah berhasil didesak Tak bisa disangka lagi kalau anggota-anggota lima dewa hati emas terlalu kuat untuk dilawan Hal yang sama pun menimpa anak buah Mata Malaikat lainnya Memang, semula mereka berhasil mendesak pihak kerajaan Mandau, karena adanya lima pentolan tokoh hitam Dan begitu tokoh-tokoh yang diandalkan sudah berjatuhan, mereka pun terdesak kembali Apalagi, di pihak lawan ada salah seorang dari lima dewa hati emas Meskipun anggota lima dewa hati emas ini tidak mau membunuh lawannya, tapi sekali kena sentuhan atau tepakan Sudah cukup membuat gerombolan Mata Malaikat roboh dan tidak mampu melanjutkan pertarungan Dan akibatnya, gerombolan Mata Malaikat jelas akan hancur berantakan Tanda-tanda kehancuran gerombolan Mata Malaikat diawali oleh robohnya satu persatu empat datuk golongan hitam Berturut-turut mereka terjengkang ke belakang dan ambruk di tanah Tewas dengan isi dada remuk Setelah berhasil merobohkan lawan-lawannya, empat dari lima kakek berpakaian putih yang bergelar lima dewa hati emas ini ikut terjun dalam kancah pertarungan yang acak-acakan Tentu saja hal ini membuat keadaan anak buah Mata Malaikat semakin kalang kabut Belum sampai sepuluh jurus, anak buah Mata Malaikat yang masih hidup langsung melempar senjata dan menyerah Dan tanpa membuang-buang waktu, prajurit-prajurit kerajaan Mandau langsung meringkus Dengan menyerahnya anak buah Mata Malaikat, maka lima dewa hati emas pun terpaksa harus menganggur Di saat prajurit-prajurit kerajaan Mandau sibuk membenahi keadaan di sekitar tempat itu Lima kakek sakti ini memperhatikan jalannya pertarungan antara dewa arak melawan Mata Malaikat sudah mencapai tahap-tahap penentuan Guru Sebuah sapaan bernada hormat membuat lima dewa hati emas menoleh Ah! Kiranya kau, tanjulah kata kakek yang beralis merah Kau benar Dialah orang yang kami cari-cari Rupanya, Mata Malaikat julukannya Oh, ya Dari mana kau tahu kalau dia adalah orang yang kami cari-cari, tanjulah? Padahal, kau belum pernah melihatnya Dan kami hanya menceritakan tentang matanya yang buta sebelah Prabu Tanjulah, Raja Kerajaan Mandau itu tersenyum lebar Itu hanya dugaanku saja, guru Oh, ya Kalau boleh ku tahu, apa urusannya Mata Malaikat dengan guru berlima? Dia sebenarnya bekas murid kami Tapi karena wataknya yang tidak baik, kami mengusirnya Dan begitu mendengar berita yang kau bawa, kami memutuskan untuk melenyapkannya Syukurlah kalau dewa arak telah mendahului kami, urai kakek beralis merah itu panjang lebar Rupanya, dialah yang paling suka banyak bicara Hanya untuk masalah Mata Malaikat saja, guru berlima sampai datang kemari Tentu saja tidak Kami ingin melihatmu dan kerajaanmu Ingat, Tanjulah Kita sudah 20 tahun lebih tidak bertemu Prabu Tanjulah hanya mengangguk-anggukan kepala Tapi baru saja hendak melanjutkan ucapannya, terdengar suara keras dari kancah pertarungan Ha-ha-at Ha-ha-at Ternyata, di jurus ke-210, baik Mata Malaikat maupun Dewa Arak sama-sama saling terjang Dan begitu sama-sama berada di udara, Mata Malaikat langsung mengegoskan rambu kuncir kepalanya Wutk! Rambut berujung bintang segi lima yang mengandung racun jahat itu tiba-tiba meluncur ke arah pelipis Dewa Arak Apabila terkena sedikit saja, Dewa Arak pasti tewas Dan herannya, kali ini Dewa Arak mengambil tindakan berbahaya Lewat perhitungan matang seorang tokoh silat berkepandaian tinggi, ditangkisnya sabutan rambut Mata Malaikat dengan tangan kiri Dan tangkisannya diusahakan agar tidak mengenai bintang segi lima Mata Malaikat TAP! RRRTTT Rambut Mata Malaikat seketika membelit tangan kiri Dewa Arak Dan tentu saja, tidak melilit secara erat Maka, di saat itulah Dewa Arak menghantamkan guci araknya ke Dada Mata Malaikat disertai pengerahan tinaga dalam tinggi sekali Wutk! Buk! Telak dan keras sekali Dada Mata Malaikat terhantam guci Dewa Arak Akibatnya, tubuhnya kontan melayang ke belakang Darah segar yang memancur dari mulut, hidung, dan telinganya langsung membasahi tanah sepanjang luncuran tubuhnya yang tanpa nyawa lagi Jelek! Ringan laksana daun kering, Dewa Arak mendarat di tanah Kemudian, langsung dihampirinya puspa kenaka untuk meminta melatih kembali Tidak dipedulikannya lagi mayat Mata Malaikat Yang ada di benak Dewa Arak hanyalah mengobati melatih secepatnya Dan Dewa Arak tahu, melatih akan sembuh dalam waktu dekat Selesai Terima kasih telah menonton!